Heavenly Jewel Cheng Season 62, Bantuan Tepat Waktu Lin Tianou mendukung Zhou Wei Qing, dan baru setelah itu dia bisa merasakan betapa lemahnya dia. Tubuh Zhou Wei Qing berada dalam kondisi yang mengerikan, seolah-olah semua energi di tubuhnya telah tersedot hingga kering. Tubuhnya lemas, dan seluruh berat badannya bertumpu pada Lin Tianou. Namun, meski tubuhnya lemah, suasana hati Zhou Wei Qing masih baik. Dua masalah besar telah diselesaikan pada saat yang sama, dan jalan untuk menghidupkan kembali kerajaan mereka telah diaspal sekali lagi. Duan Tianlang tidak kembali ke kediamannya sendiri, malah mengantar Zhou Wei Qing dan yang lainnya kembali ke rumah gubernur. Saat ini, energi surgawi Zhou Wei Qing dan Tianer telah benar-benar habis, dan mereka tidak bisa lagi berkultivasi sendiri. Hanya dengan menyerap energi surgawi barulah mereka dapat pulih. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan apapun dalam tiga hari ke depan. Wei Qing, aku khawatir kamu akan segera menghadapi masalah. Kamu harus siap secara mental, kata Duan Tianlang dengan sedikit kerutan di alisnya. Zhou Wei Qing mulai, dan dia bertanya dengan hati-hati, masalah apa? Bahkan paman seniornya, yang tingkat kultifasinya tidak lebih lemah dari kaisar langit biasa manapun, mengatakan bahwa dia akan menghadapi beberapa masalah. Jelas bahwa masalahnya tidak kecil. Duan Tianlang menghela nafas dan berkata, kamu seharusnya tidak menggunakan skill itu sekarang. Membunuh begitu banyak orang sekaligus, itu terlalu banyak. Lebih jauh lagi, kekuatan membunuh skill itu sebanding dengan skill AOE pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor stage level rendah. Selama orang-orang kerajaan Kalise itu tidak bodoh, mereka pasti akan menyebarkan berita. Dengan demikian, itu pasti akan menarik beberapa pusat kekuatan kaisar langit untuk menyelidikinya. Di masa lalu, perjanjian kaisar surgawi melarang semua pusat kekuatan kaisar surgawi muncul di medan perang. Bahkan pembangkit tenaga Heavenly King stage tidak diizinkan untuk menggunakan keterampilan AOE. Dalam aspek ini, bahkan gurumu yang begitu sombong pun tidak berani melawan hukum. Ekspresi Zhou Weiking berubah, dan dia berkata, akan ada pusat kekuatan kaisar langit yang datang untuk mencari masalah. Duan Tianlang menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Pembangkit tenaga kaisar surgawi, yang salah satunya bukan roh bebas, atau mereka milik Great Saint Lens. Di antara lima Great Saint Lens, Gunung Salju Surgawi dan Sekte Setan Surgawi tidak akan datang untuk mencari masalah dengan Anda. Jika Istana Hamparan Surga tahu bahwa Anda ada di sini, seharusnya tidak ada masalah. Adapun lembah cinta dan neraka merah darah, selama mereka tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, mereka mungkin tidak akan datang. Oleh karena itu, dalam keadaan normal saya, Anda akan menghadapi peringatan dari tanah suci lainnya, dan tidak akan mengambil tindakan apapun. Namun, jika hal seperti hari ini terjadi lagi, saya khawatir Istana Hamparan Surga pasti akan menindak Anda. Zhou Weiking tersenyum pahit, tapi, aku bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Duan Tianlang meliriknya dan berkata, Bocah bodoh, banyak orang tahu bahwa Tuanmu ada di sisimu. Fatih Long juga memiliki atribut kegelapan. Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Siapa yang akan percaya bahwa bukan dia yang melakukannya? Selain itu, akan lebih merepotkan lagi jika mereka tahu bahwa Anda lah yang melakukannya. Sebuah teknik rahasia yang memungkinkan Master Bed Surgawi 6 Permata dan 7 Permata bekerja sama untuk melepaskan keterampilan panggung kaisar surgawi. Berapa banyak orang yang bisa menariknya? Pada saat itu, bahkan jika Anda melarikan diri ke Gunung Salju Surgawi atau Istana Hamparan Surga, beberapa orang tidak akan melepaskan Anda. Zhou Weiking mengerutkan alisnya, berkata, Paman Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Duan Tianlang berkata, jangan menonjolkan diri. Anda pasti tidak bisa menggunakan teknik rahasia itu di medan perang lagi. Saya pikir, dalam waktu kurang dari 10 hari, akan ada peringatan. Pada saat itu, Anda hanya perlu tetap low profile. Lagi pula, mereka akan berpikir bahwa Tuanmu yang melakukannya, jadi sebaiknya kamu menyalahkan Fatilong. Kemudian, beritahu mereka bahwa Tuanmu sudah pergi, dan tidak akan membantumu lagi dalam perang. Secara keseluruhan, situasinya tidak terlalu buruk. Setidaknya, dengan bantuanmu, tiga resimen Kalise tidak akan berani bergerak selama 10 hari ke depan. Waktu hampir habis, dan saat mereka menyerang lagi, bala bantuan seharusnya sudah tiba. Zou Wei Qing menghela nafas lega, menyeringai sambil berkata, hehehe, selama itu bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang datang mencari masalah. Tuan yang malang, dia tertembak bahkan ketika dia sedang berbaring. Saya berharap orang tua itu tidak memukuli saya ketika dia kembali. Duan Tianlang tertawa terbahak-bahak, berkata, dia memperlakukanmu seperti harta yang berharga, bagaimana dia bisa tahan untuk memukulmu. Baiklah, aku akan kembali. Tulang tua saya ini sudah lama tidak bertarung, saya benar-benar lelah. Setelah Duan Tianlang pergi, hanya sangguan Sue Er, Tian Er dan Zou Wei Qing yang tersisa di ruangan. Setelah sangguan Sue Er menutup pintu, dia menghela nafas panjang, berkata, saya tidak pernah menyangka Saint Energy akan begitu kuat. Dorongan seketika itu sangat menakutkan. Wei Qing, ada apa dengan malaikat neraka itu? Zou Wei Qing memberi mereka penjelasan sederhana tentang bagaimana dia melepaskan malaikat neraka. Mendengar kata-katanya, cahaya di mata kedua gadis itu semakin terkejut. Skill, skill benar-benar bisa dihidupkan kembali. Bahkan yang paling berpengetahuan dari Heaven's Expansive Palace, sangguan Sue Er belum pernah mendengar situasi yang aneh seperti itu. Agar keterampilan benar-benar dapat dihidupkan kembali, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Sebuah cahaya bijak melintas di mata Zou Wei Qing, dan dia berkata, itu pasti efek lain dari Saint Energy. Saint Energy yang berasal dari perpaduan 4 Saint Atributes tidak diragukan lagi merupakan kekuatan terkuat di dunia. Apapun efeknya, saya tidak akan terkejut. Untungnya, kekuatan Paman Senior jauh di luar dugaan saya, jika tidak dengan perubahan tiba-tiba di Saint Energy, akan sulit bagi kami untuk mempertahankan pembunuh Raja Surgawi itu. Orang itu akhirnya mati, dan akhirnya aku bisa menghela nafas lega. Setidaknya, kita tidak perlu khawatir dengan serangan diam-diam dari samping. Tianer berkata, meski begitu, kamu tetap harus waspada. Jika mereka dapat mengirim satu pembunuh, tidak bisakah mereka mengirim yang kedua? Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yah, kita harus berurusan dengan apapun yang menghadang kita. Biarkan mereka datang. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Sue Er, bantu kami mengedarkan energi surgawi kami. Kali ini kekuatannya memang ada, tapi konsumsinya terlalu mengerikan. Aku sangat lemah sekarang bahkan aku tidak bisa mengangkat tangan. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhou Wei Qing dan Tianer dalam kondisi pemulihan. Keduanya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Dengan bantuan sangguan Sue Er, pemulihan energi surgawi mereka tidak lambat sama sekali. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing juga yakin bahwa ini karena dia dan Tianer belum menggunakan pusaran air saint energi terakhir mereka. Jika tidak, semua saint energi yang telah mereka kumpulkan sebelumnya harus dibuat ulang dari awal. Dalam hal ini, dibutuhkan setidaknya tiga bulan bagi mereka untuk memulihkan saint energi mereka. Tentara Kekaisaran Kalise tidak mundur, malah mundur 30 li kembali untuk mendirikan kemah sekali lagi. Ketika Zhou Wei Qing menerima berita itu, dia tahu bahwa penilaian paman seniornya benar. Kekaisaran Kalise pasti akan menyebarkan berita tentang kekuatan destruktif malaikat neraka, dan membuat orang lain membatasi dia, atau mungkin membatasi pusat kekuatan Kaisar Langit itu. Mereka tidak mau kalah begitu saja. Kalau begitu, dia akan membiarkan mereka terus menunggu. Semakin banyak waktu berlalu, semakin baik baginya. Tentara Kekaisaran Kalise tidak terburu-buru, dan tentu saja, Zhou Wei Qing bahkan tidak terlalu cemas. Pada hari ke-8, surat dari Heaven's Expanse Palace tiba. Tentu saja, itu tidak langsung ditujukan kepada Zhou Wei Qing, tetapi kepada Sang Guan Su E R. Itu adalah pertanyaan yang sangat jelas tentang apa yang terjadi di sini. Zhou Wei Qing sudah lama menyiapkan draft, dan jawabannya sangat sederhana. Dalam surat itu, dia memberitahu Heaven's Expanse Palace bahwa dia telah disergap oleh dua Heavenly King Stage Assassins selama perang, dan dia juga memberikan penjelasan rincin tentang Heavenly King Stage Assassins. Karena itu, gurunya sangat marah, dan tidak mampu menahan diri untuk tidak menyerang. Gurunya tahu bahwa dia telah melanggar peraturan di daratan, dan telah pergi untuk memastikan hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Balasan Zhou Wei Qing bisa dikatakan sempurna. Mereka yang akrab dengan Long Xia tahu betapa protektifnya lemak ini, dan hal seperti itu sangat normal. Selanjutnya, penyelidikan Passion Valley adalah yang kedua tiba. Secara alami, itu adalah jawaban yang sama. Berikutnya adalah Neraka Merah Darah. Kata-kata Neraka Merah Darah jauh lebih keras, menyatakan bahwa jika hal seperti itu terjadi lagi, Neraka Merah Darah secara pribadi akan mengirim pusat kekuatan untuk berpartisipasi. Adapun Gunung Salju Surgawi dan Sekte Setan Surgawi, mereka bahkan tidak datang. Namun, pada hari kedua setelah penyelidikan Neraka Merah Darah, pasukan kerajaan Kalise mulai bergerak. Kali ini, mereka tidak menyerang dari depan seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka mengitari kota Bulan Sabit dari jauh, perlahan-lahan mengepungnya. Pada saat yang sama, di Cakrawala yang jauh, dua resimen lagi muncul. Karena tiga resimen Kekaisaran Kalise telah berada di luar sebelumnya, mereka telah menutup kota Bulan Sabit dari luar. Resimen tanpa tanding tidak memiliki banyak orang sejak awal, dan tentu saja tidak berani mengambil risiko untuk menyerang. Namun, Kekaisaran Kalise sebenarnya telah mengirim dua resimen lagi. Jelas, tindakan Zhou Weiking pada hari itu tidak hanya membuat mereka takut, tetapi malah membuat mereka merasakan bahaya yang kuat. Mereka harus menghancurkan kekuatan baru ini sebelum bisa berkembang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhou Weiking. Sebelumnya, tiga resimen masih memiliki sekitar 27 ribu tentara yang tersisa, dan dengan penambahan dua resimen baru, ini sudah mendekati dua per tiga dari pasukan Kekaisaran Kalise yang asli. Selain itu, dua resimen baru juga membawa senjata pengepungan baru. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang pertama kali, itu masih merupakan jumlah yang cukup besar. Berdiri di tembok kota, Zhou Weiking telah menggunakan 10 hari terakhir untuk memulihkan energi langitnya. Namun, karena kekurangan energi surgawi, energi sucinya hanya pulih setengah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan keras, apakah tentara kerajaan Kalise ini sudah gila. Kami hanya memiliki 700 orang, dan mereka telah mengirim hampir 50 ribu. Tidak peduli seberapa percaya diri dia dalam resimen tanpa tandingannya, menghadapi perbedaan jumlah yang begitu besar, dia tidak bisa menahan perasaan tidak pasti. Tentara kekaisaran Kalise di luar tidak terburu-buru untuk menyerang, seolah-olah kota Bulan Sabit sudah menjadi daging di mulut mereka, siap ditelan kapan saja. Dengan pasukan hampir 50 ribu, itu lebih dari cukup untuk mengepung kota Bulan Sabit, yang tidak terlalu besar. Di kejauhan, formasi yang tersebar perlahan berkumpul bersama, dan bersama dengan dua resimen baru, mereka mengepung kota Bulan Sabit begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Bab 612 Secara total, mereka hanya memiliki 3.700 tentara, dan mereka hanya mempertahankan kota yang bahkan tidak memiliki parit. Bagaimana Zhou Weiking bisa menerima itu? Paling-paling, mereka hanya membutuhkan 10 hari lagi sebelum bala bantuan tiba. Jika mereka berpuasa, mungkin 5 hari saja sudah cukup. Namun, apakah Kekaisaran Kalise benar-benar memberinya waktu 5-10 hari lagi? Jawabannya tidak. Serangan tentara Kekaisaran Kalise dimulai sejak fajar di hari kedua setelah mereka mengepung kota Bulan Sabit. Zhou Weiking dan yang lainnya masih pemula dalam hal memimpin pasukan. Bahkan Yan Zeksi, siswa terbaik Akademi Militer Fei Li, tidak memiliki pengalaman bertempur. Keesokan paginya, ketika serangan musuh tiba-tiba-tiba, seluruh kota Bulan Sabit diliputi kekacauan. Tentara Kekaisaran Kalise telah memulai serangan mereka dari empat arah yang berbeda, dengan serangan frontal menjadi yang paling ganas. Sama seperti sebelumnya, semua senjata pengepungan difokuskan pada serangan frontal. Namun, tiga pihak lainnya juga bukan tipuan, dengan jumlah tentara yang banyak. Menghadapi situasi seperti itu, Zhou Weiking tidak mengizinkan sangguan Suer dan Tianer tinggal bersamanya. Dikepung di keempat sisinya, masing-masing pihak membutuhkan pembangkit tenaga listrik untuk menahan benteng. Salah satunya untuk menstabilkan moral para prajurit, dan yang lainnya untuk membalikkan keadaan. Dengan demikian, Tianer, sangguan Suer dan Lei Zi dikirim oleh Zhou Weiking untuk memimpin tiga pihak lainnya. Adapun Lin Tianao, yang ahli dalam pertahanan, dia tetap berada di sisi Zhou Weiking, bersama dengan Xiao Yan. Sama seperti sebelumnya, selain 50 prajurit kavaleri berat tanpa tanding, Zhou Weiking juga meninggalkan 200 pemanah berat tanpa tanding. Makun dan gagak juga dikirim ke tembok timur dan barat. Zhou Weiking sangat percaya diri. Selama musuh tidak memiliki pembangkit tenaga Heavenly King Stage, dia percaya bahwa dengan kekuatannya, dia akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Lagi pula, dalam hal daya tahan, siapa yang bisa membandingkannya dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi? Di kejauhan, sejumlah besar senjata pengepungan didorong keluar. Namun, kali ini, tidak ada menara panah. Jelas, tidak ada cukup waktu untuk membangunnya. Namun, masih ada lebih dari 50 gerobak pengepungan, serta beberapa pendobrak dan ketapel. Ini sudah menjadi semua senjata pengepungan yang bisa dikumpulkan ke Kaisaran Kalise dalam waktu sesingkat itu. Yang mengejutkan Zhou Weiking, tidak ada tentara di tembok kota, termasuk rekrutan baru, yang menunjukkan tanda-tanda kegugupan atau ketakutan karena gerak lambat musuh. Sebaliknya, mereka melirik Zhou Weiking dari waktu ke waktu dengan kegembiraan di mata mereka. Secara alami, dia tidak tahu bahwa pemandangan menakutkan yang disebabkan oleh malaikat neraka yang dibangkitkan telah memenuhi hati para prajurit ini dengan kepercayaan tanpa syarat padanya. Jadi bagaimana jika musuh memiliki keunggulan dalam jumlah? Bos kita bisa membunuh ribuan orang dengan satu skill. Tidak peduli berapa banyak mereka, mereka hanyalah semut. Lagipula, tidak mungkin bagi mereka untuk ditahan oleh tubuh Zhou Weiking sendiri dan aturan pusat kekuatan benua. Terutama ketika enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi, sayap transformasi naga harimau, dan busur tuan yang memancarkan aura es samar muncul sekali lagi, moral tentara kerajaan Tiangong di tembok kota telah mencapai puncaknya. Zhou Weiking memberi perintah dengan sungguh-sungguh, semua kota mempertahankan busur berat, arahkan ke gerobak pengepungan musuh. Saya tidak meminta kecepatan, tetapi akurasi. Di mata Zhou Weiking, gerobak pengepungan ini adalah ancaman terbesar bagi kota Bulan Sabit. Jika mereka digunakan untuk mengangkut pasukan bola balik, penembakan pemanah resimen Peerless akan sangat dibatasi. Karena itu, menghancurkan gerobak pengepungan adalah hal yang paling penting. Ada empat busur berat di keempat sisi tembok kota. Ini jelas merupakan salah satu senjata paling kuat di seluruh dunia, membutuhkan delapan orang dewasa untuk mengoperasikan mekanismenya. Masing-masing dapat diisi dengan delapan anak panah sepanjang 2 meter, masing-masing dengan diameter 20 cm. Jarak tembaknya adalah 800 yard yang menakutkan. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Itu jauh melampaui busur dan anak panah biasa. Namun, kelemahannya juga terlihat jelas. Itu terlalu berat, dan hanya bisa digunakan untuk mempertahankan kota. Itu sangat mahal untuk dibangun, dan lambat untuk dimuat. Namun, selama seseorang membidik dengan akurat, menghancurkan senjata pengepungan ini bukanlah pilihan yang buruk. Formasi 6 Cahaya Ketuhanan Tertinggi Bersinar dengan Cahaya Cemerlang di bawah kaki Zhou Weiking. Sayap di belakang punggungnya terbentang, dan sejumlah besar energi atmosfer berkumpul menuju Zhou Weiking seperti sungai yang mengalir ke laut. Melengkungkan busurnya sepenuhnya, mata Zhou Weiking menyipit. Pada saat itu, murid-muridnya mengunci target pertamanya. Kali ini, dia tidak akan menggunakan sane energinya dengan mudah. Pada saat itu, 6 Formasi Cahaya Ketuhanan Tertinggi di bawah kaki Zhou Weiking yang telah bersinar dengan 6 warna berbeda telah benar-benar berubah menjadi ungu kebiruan. Tidak perlu panah sama sekali. Sebuah panah ungu kebiruan telah terbentuk di ujung busur Tuan Zhou Weiking. Itu adalah varian dari teknik dewa petir terbang. Roh Zhou Weiking benar-benar terkunci di gerobak pengepungan yang jaraknya 1.500 yard. Bahkan dengan tingkat kultifasinya dan overload bow, ini sudah menjadi batas serangannya. Raungan yang menusuk telinga menutupi dengungan tali busur, dan petir ungu kebiruan hanya meninggalkan bayangan ilusi di udara. Para prajurit di atas tembok kota bahkan bisa mencium bau menyengat di udara yang disebabkan oleh petir yang mengerikan itu. Dimanapun bayangan ilusi lewat, itu menyebabkan serangkaian riak cahaya muncul di udara. Asteris Bang Asteris Cahaya ungu kebiruan menghantam salah satu gerobak pengepungan yang jaraknya 1.500 yard, dan detik berikutnya, ledakan keras terdengar. Dari tembok kota, orang bahkan bisa melihat awan jamur kecil naik ke udara. Gerobak pengepungan, dengan pertahanan depan mereka yang kuat, dihancurkan oleh cahaya ungu kebiruan. Ceritan terdengar di mana-mana. Dari tentara Kekaisaran Kalise di gerobak pengepungan, sudah merupakan keajaiban bahwa bahkan setengah dari mereka selamat. Kekuatan ledakan petir yang mengerikan menyebabkan sejumlah besar anggota badan yang patah muncul di awan jamur. Sorakan terdengar dari atas tembok Crescent City. Zhou Weiking sekali lagi memberi mereka rasa kaget dan kagum. Harus diketahui bahwa pada jarak 1.500 yard, dengan penglihatan orang biasa, bahkan dengan ukuran gerobak pengepungan, mereka hanya dapat melihat titik hitam kecil. Namun, Zhou Weiking benar-benar telah menghancurkannya dengan satu anak panah. Kekuatan serangan dan akurasi macam apa itu? Zhou Weiking berdiri di tembok kota dan menghela nafas panjang. 25 titik akupuntur kematian di tubuhnya beredar dengan cepat, dan dengan dukungan dari sayap transformasi naga harimau di belakang punggungnya, energi langitnya dengan cepat terisi kembali. Panah itu sebelumnya memang mengandung energi yang cukup besar. Namun, dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi sebagai tamengnya, dia sangat percaya diri. Sehari sebelum kemarin, bersama dengan pemulihan energi surgawinya, Zhou Weiking sekali lagi berhasil menembus setelah berhari-hari berkultivasi. Teknik dewa abadi mudah untuk dikembangkan, tetapi sulit untuk ditembus, dan dalam waktu tiga bulan setelah mencapai tahap enam permata, dia sekali lagi berhasil menembus ke tingkat pertama tahap energi susurgawi. Selama terobosan ini, Saint Energy sekali lagi memberi Zhou Weiking kejutan yang menyenangkan. Ketika dia telah menembus titik akupuntur kematiannya, dan tubuhnya telah memasuki kondisi terlemahnya, setetes energi suci di tubuhnya telah benar-benar terpisah dan bergabung ke titik akupuntur kematiannya, memungkinkan dia untuk menyelesaikan pusaran energi titik akupuntur kematian. Hanya dalam 15 menit singkat, rasa sakit yang harus dia tanggung di masa lalu sebenarnya telah sangat berkurang. Ini juga memberi Zhou Weiking pemahaman yang lebih dalam tentang energi suci, dan dia samar-samar memahami bahwa penggunaan terbesar energi suci adalah dalam penciptaan. Hampir tanpa henti, tali busur Zhou Weiking ditarik untuk kedua kalinya, dan panah cahaya ungu kebiruan sekali lagi terbentuk di tali busur. Dia ingin menghancurkan sebanyak mungkin kendaraan pengepungan musuh sebelum musuh mencapai tembok kota. Peluit melengking terdengar sekali lagi. Penembakan garis lurus yang murni, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, panah Zhou Weiking tidak akan meleset. Ledakan dahsyat terdengar sekali lagi, dan kendaraan pengepungan lainnya dihancurkan. Zhou Weiking tidak peduli dengan pengeluaran energi surgawinya, menembakkan lima anak panah lagi secara berurutan. Begitu saja, lima kendaraan pengepungan dihancurkan bersama dengan tentara Kalise di dalamnya. Namun, saat Zhou Weiking menembakkan panah kenamnya, situasinya berubah. Di kejauhan, lebih dari selusin sosok menyerbu ke depan pasukan Kalise. Salah satu sosok melompat, cahaya hijau tebal membentuk sebilah cahaya, menebas dengan kejam ke arah panah ke enam Zhou Weiking. Lagi pula, teknik dewa petir terbang, Zhou Weiking sangat cepat, dan untuk dapat memblokirnya dengan sangat akurat, tingkat kultivasi orang ini pasti tidak di bawah Zhou Weiking. Ledakan besar terdengar, dan sosok yang telah memblokir panah Zhou Weiking dikirim terbang kembali di udara. Namun, kendaraan pengepungan masih utuh. Di tembok kota, mata Zhou Weiking gelap dan muram. Dia tidak melanjutkan menembak, dan setelah menembakkan enam panah secara berurutan, bahkan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi miliknya tidak dapat mengisi kembali semua energi langitnya. Dia perlu istirahat dan memulihkan diri. Terutama karena selusin atau lebih tentara yang menyerang tidak diragukan lagi adalah Joel Master Musuh. Karena mereka dapat memblokir panah pertama, mereka secara alami dapat memblokir sisanya juga. Secara alami, Zhou Weiking tidak ingin menyianyiakan usaha lagi. Bersiap untuk bertempur, Zhou Weiking berteriak keras. Saat ini, kendaraan pengepungan di depan hanya berjarak seribu yard dari kota Bulan Sabit. Pada titik ini, mata Zhou Weiking terasa dingin. Orang bisa membayangkan tekanan dari pertempuran ini. Sebagai komandan resimen dari resimen tanpa tanding, tekanan yang dialami tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Kekaisaran Kalise telah menunggu dengan sabar begitu lama, dan hari ini, mereka pasti akan memberikan segalanya. Apakah mereka bisa mengalahkan musuh hari ini atau tidak akan menjadi faktor terpenting untuk bertahan sampai bala bantuan tiba? Menjelang titik ini, Zhou Weiking sama sekali tidak percaya diri. Dia terlalu ceroboh. Sebenarnya, Zhou Weiking tidak menyangka bahwa segera setelah mereka memasuki kekaisaran Tiamong yang asli, kekaisaran Kalise akan benar-benar mementingkan mereka, mengirimkan pasukan sebesar itu untuk menangani mereka. Mereka bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengumpulkan resimen tanpa tanding. Namun, dengan cara ini, bisa dikatakan ada pro dan kontra. Jika mereka ditampar sampai mati oleh kerajaan Kalise, maka semuanya akan berakhir. Namun, jika mereka benar-benar dapat menahan serangan kerajaan Kalise di sini, sampai bala bantuan tiba. Dengan kekuatan yang menakutkan dari resimen tanpa tanding, puluhan ribu tentara kekaisaran Kalise akan ditinggalkan di sini. Dengan kekuatan keseluruhan kekaisaran Kalise, bahkan jika mereka telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini untuk merekrut lebih banyak tentara, total kekuatan militer mereka tidak akan melebihi satu legion. Namun, mereka sudah memiliki 50 ribu tentara di sini. Menambahkan resimen ke-6 yang telah dilumpuhkan Zhou Weiqing sebelumnya, dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah kekuatan militer mereka akan musnah di sini. Bab 613 Dengan demikian, di masa depan, dalam proses menghidupkan kembali kekaisaran mereka, kekaisaran Kalise tidak akan mampu melawan wilayah utara kekaisaran Tiamong yang asli. Dapat dikatakan bahwa Zhou Weiqing mampu merebut kembali lebih dari setengah dari seluruh kekaisaran dalam waktu sesingkat itu dengan sedikit usaha akan sangat bermanfaat baginya dalam mengumpulkan pasukan kekaisaran Tiamong yang tersebar, serta seluruh proses menghidupkan kembali kekaisaran mereka. Dengan demikian, bagi Zhou Weiqing dan seluruh pasukan kerajaan Tiamong, pertempuran ini bisa dikatakan sangat penting. Begitu mereka berhasil, kekaisaran Kalise tidak punya pilihan selain mengumpulkan pasukan mereka di dekat ibu kota kekaisaran Tiamong, kota busur langit, untuk menghadapi Zhou Weiqing. Terhadap semua ini, Zhou Weiqing sudah memikirkannya dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, tidak peduli apa, dia harus bertahan. Sebenarnya, dengan kekuatan Zhou Weiqing dan prajurit resimen tanpa tandingannya, jika mereka ingin keluar dari kota Bulan Sabit, musuh pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, dia tidak mungkin melakukan itu. Jika dia keluar dari pengepungan dan melarikan diri, pertama-tama dia akan kehilangan dukungan dari rakyat. Jika dia ingin mendapatkan kepercayaan dari warga Crescent City, atau bahkan warga sipil terdekat, itu akan terlalu sulit. Selain itu, masih ada 5.000 tentara kekaisaran Feili di kota. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka di sini? Jika dia melakukan itu, kekaisaran Feili tidak akan lagi ada sebagai sekutu. Selain itu, begitu mereka merebut kembali kota Bulan Sabit, kekaisaran Kalise pasti akan memperkuat pertahanan mereka, dan dengan pasukan besar yang ditempatkan di sana, tidak akan mudah untuk menyerang kota itu lagi. Meskipun Zhou Weiqing tidak memiliki banyak pengalaman dalam memimpin pasukan, dia tahu bahwa mempertahankan kota dan menyerangnya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika pihak penyerang tidak memiliki setidaknya tiga kali jumlah pihak bertahan, akan sulit untuk berhasil, dan pihak penyerang pasti akan menderita kerugian besar. Mampu memusnahkan sebanyak mungkin kekuatan musuh dengan mempertahankan kota tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang sangat baik. Tentu saja, kesempatan ini juga menempatkannya di atas kompor untuk dipanggang. Apakah dia bisa bertahan atau tidak dalam masa sulit ini akan tergantung pada kemampuannya. Musuh semakin dekat dan dekat. Tentara Kekaisaran Kalise sangat berhati-hati saat mereka maju. Selain senjata pengepungan dan kendaraan pengepungan di depan, satu-satunya yang berada di depan adalah prajurit infanteri berat. Meskipun sepertiga dari mereka telah terbunuh hari itu, masih ada sekitar 1.500 infanteri berat yang tersisa. Mereka memegang perisai menara di tangan mereka dan bergerak maju dengan mantap. Bersama dengan kavaleri berat di belakang mereka, mereka membentuk formasi pertahanan yang kuat. Dengan seberapa tebal dan berat perisai menara itu, bahkan panah konsolidasi tentara resimen Peerless tidak akan dapat menembusnya dengan mudah. Mereka sekarang berada dalam jarak seribu yard. Pada saat ini, Zhou Weiking juga merasakan tekanan yang meningkat tajam. Musuh dapat dengan jelas melihat bahwa ketapel musuh dipenuhi dengan batu. Meskipun ketapel hanya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka ketika mereka berada dalam jarak 200 meter dari musuh, mereka hanya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun, jika ketapel ini dibiarkan melepaskan kekuatan mereka, itu akan menjadi bencana bagi tentara kerajaan Tiangong biasa di tembok kota. Angkatan udara tanpa tanding, besiaplah untuk mengikutiku ke langit. Zhou Weiking mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Kita tidak bisa membiarkan musuh maju ke tembok kota seperti ini. Dengan penutup dari depan, para pemanah resimen tanpa tanding mampu menampilkan kekuatan yang jauh lebih sedikit. Begitu mereka memasuki pertempuran pengepungan, jumlah musuh akan sangat banyak, dan mereka hanya memiliki lebih dari seribu orang di tembok kota. Bagaimana mereka bisa mengurus mereka semua? Mereka pertama-tama harus menerobos formasi kavaleri berat dan infanteri berat musuh untuk menunda kemajuan senjata pengepungan. Hanya dengan begitu pemanah resimen tanpa tanding dapat melepaskan kekuatan penuh mereka untuk menghentikan musuh. Ikuti aku. Dengan teriakan keras, sayap di belakang punggung Zhou Weiking mengepak, dan seluruh orangnya melesat ke langit seperti peluru meriam. Komando di tembok kota juga diserahkan kepada Lin Tianou. Adegan mengejutkan terjadi di medan perang. 200 tentara resimen tanpa tanding melepaskan sayap konsolidasi mereka pada saat yang sama, dan seperti 200 garis cahaya, mereka mengikuti Zhou Weiking ke langit. Ketika tentara kekaisaran Kalise melihat ini, reaksi pertama mereka adalah, apakah tentara kekaisaran Tiangong sudah gila? Mereka sebenarnya ingin melompat dari tembok kota. Namun, dengan sangat cepat, rahang mereka jatuh karena terkejut. Itu karena 200 angka itu sepertinya tidak jatuh sama sekali. Sebaliknya, masing-masing melepaskan sayap konsolidasi ilusi mereka sendiri, mendorong tubuh mereka ke langit. Mata Zhou Weiking saat ini dipenuhi dengan cahaya dingin. Menghadapi pertempuran besar seperti itu, emosinya benar-benar tenang. Lagi pula, dia adalah tipe orang yang akan meledak dengan lebih banyak potensi, semakin besar tekanannya. Pada saat ini, di dalam hatinya, seolah-olah ada bola api yang menyala, tetapi dia tidak merasa takut sama sekali. Dia selalu takut mati, tetapi ketika api di hatinya benar-benar menyala, dia adalah yang paling gila. Ini adalah garis keturunan Grand Marsal Zhou. Di bawah pimpinan Zhou Weiking, 200 tentara resimen udara tanpa tanding langsung direduksi menjadi titik hitam. Bahkan ketika tentara Kalise bereaksi dan mencoba menembak mereka dengan busur, mereka sudah berada di luar jangkauan. Busur panjang biasa hanya memiliki jangkauan 200 hingga 400 yard. Namun, hanya dalam beberapa saat, prajurit angkatan udara resimen tanpa tanding telah naik ke ketinggian 500 yard. Tidak satu pun dari pembangkit tenaga kekaisaran Kalise yang melompat ke udara. Belum lagi apakah mereka memiliki consolidated wings atau tidak, menghadapi pemandangan seperti itu, mereka semua ketakutan. Sebagai jewel masters, mereka tahu lebih baik daripada prajurit biasa apa arti 200 prajurit terbang ini. Persyaratan minimum untuk memiliki sayap konsolidasi adalah menjadi master permata fisik 2 permata. Di mata pembangkit tenaga listrik seperti mereka, master permata fisik 2 permata secara alami bukan apa-apa. Namun, jumlah mereka sangat banyak. 200 master permata, konsep macam apa itu? Bahkan seluruh kekaisaran Kalise tidak akan mampu mengalahkan sebanyak itu. Bahkan di kekaisaran Baida atau kekaisaran Feli, 200 master permata sudah merupakan angka yang mengejutkan. Seperti kata pepatah, perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Begitu banyak master permata yang terlalu menakutkan, dan orang bisa membayangkan kerusakan yang bisa mereka timbulkan di medan perang. Saat tentara kerajaan Kalise masih sok, sepetak titik hitam pekat turun dari langit. Lembing resimen peerless telah dimodifikasi beberapa kali. Pada awalnya, lembing hanyalah versi kecil dari tombak biasa. Namun, setelah banyak modifikasi, lembing telah berubah sedikit. Saat ini, lembing yang digunakan oleh prajurit resimen tanpa tanding memiliki ujung berbentuk kerucut di bagian depan, seluruhnya terbuat dari paduan titanium. Meskipun ringan, kekuatannya sangat tinggi, dan memiliki efek menusuk yang kuat. Ada pun 2 per 3 bagian belakang, jauh lebih tebal dari aslinya, untuk menambah bobotnya. Di ujung lembing terdapat ekor berbentuk salib, untuk memastikan saat lembing jatuh dari langit tidak akan menyimpang. Bab 614 Manfaat terbesar dari lembing semacam itu adalah bahwa meskipun seseorang tidak menggunakan banyak kekuatan, dengan berat lembing dan ekor lembing, kekuatan menusuknya sangat menakutkan. Ketika mereka pertama kali mengembangkan lembing seperti itu, alasan utamanya adalah untuk menghemat energi surgawi sebanyak mungkin. Lagi pula, mereka semua adalah jewel masters, dan tingkat kultivasi energi surgawi mereka tidak terlalu tinggi. Mempertahankan consolidated wings sudah sangat menguras tenaga mereka. Dengan lembing seperti itu, mereka bisa mengurangi beban energi surgawi mereka sambil tetap bisa membunuh. Pada titik ini, sepetak besar titik hitam adalah sejumlah besar lembing yang turun dari langit, dan target mereka hanya satu, prajurit infanteri berat dan kavaleri berat kekaisaran Kalise. Para prajurit infanteri berat secara tidak sadar mengangkat perisai menara mereka, tetapi pertahanan prajurit kavaleri berat sedikit lebih lemah, dan mereka hanya memiliki perisai bundar kecil di tangan kiri mereka. Melempar lembing dari jarak 500 yard ke atas tidak se-efektif menembakkan panah, dan jauh lebih sulit untuk membidik secara akurat. Namun, jumlah mereka sangat banyak. 200 lembing menghujani, dan dengan formasi ketat musuh, hampir tidak mungkin meleset. Asteris puff asteris puff asteris puff asteris puff asteris asteris serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar, diiringi jeritan kesakitan. Para prajurit infanteri berat sedikit lebih baik. Menghadapi lembing yang begitu kuat, perisai menara mereka nyaris tidak mampu menahannya. Meskipun lembing mampu menembus perisai mereka, kekuatannya jauh lebih lemah. Selain itu, hanya paku paduan titanium yang mampu menembus. Selama mereka tidak cukup beruntung untuk ditindik, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Namun, prajurit kavaleri berat tidak seberuntung itu. Bagaimana mungkin perisai bundar kecil di tangan mereka dapat menahan lembing yang jatuh dari ketinggian 500 yard. Darah menyembur keluar dari punggung kuda mereka, dan beberapa dari mereka bahkan langsung ditusuk oleh lembing. Armor mereka beratnya lebih dari 20 jin, dan di depan lembing mengerikan yang jatuh dari jarak 500 yard. Armor mereka seperti kertas, tidak banyak berguna sama sekali. Masing-masing prajurit resimen tanpa tanding memiliki enam lembing, dan rangkaian lembing ini telah menyebabkan puluhan prajurit infanteri berat jatuh, sementara prajurit kavaleri berat hampir musnah seluruhnya. Selanjutnya, untuk pertempuran ini, Zhou Wei Qing telah menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkannya. Bagaimana mungkin masing-masing dari mereka hanya memiliki enam lembing. Pada 200 prajurit angkatan udara batalion tanpa tanding, setidaknya ada 10 cincin tata ruang. Di dalam cincin tata ruang ini, ada juga sejumlah besar lembing, lebih dari 2000 di antaranya. Dia tidak perlu menyerahkannya kepada prajurit lain. Dia hanya perlu melempar lembing ini dari cincin penyimpanannya, dan mereka akan terbang ke bawah secara vertikal dengan sendirinya. Itu menunjukkan efek menusuk yang paling menakutkan. Zhou Wei Qing melayang di udara. Dia adalah yang paling sibuk dari mereka semua, dan di sampingnya, ada seorang prajurit angkatan udara tanpa tanding yang memberikan lembing kepadanya. Adapun puluhan infanteri berat yang tewas, hampir semuanya dibunuh olehnya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan energi surgawi apapun, hanya mengandalkan kekuatan dan akurasinya, akan mengherankan jika perisai menara bisa memblokirnya. Pada saat pasukan kekaisaran Kalise telah maju kurang dari 200 yard, dua batalion prajurit kavaleri berat mereka telah musnah. Infanteri berat juga kehilangan hampir 100 orang. Zhou Wei Qing tidak membiarkan yang lain menyianyiakan lembing lagi, sebaliknya mengirim sisanya ke tentara kerajaan Kalise di belakang mereka. Pada saat yang sama, dia juga memimpin angkatan udara batalion tanpa tanding kembali ke tembok kota setelah membawa sejumlah besar tentara infanteri berat bersamanya. Sorakan terdengar seperti gunung berapi yang meletus dari tembok Crescent City. Dalam pertempuran ini, setidaknya 2000 tentara kekaisaran Kalise telah tewas. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah prajurit kavaleri berat yang mahal. Orang bisa membayangkan betapa jeleknya ekspresi wajah komandan Kalise Empire sekarang. Bos, mari kita naik lagi. Bahkan jika kita hanya membawa beberapa batu, kita masih bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Salah satu prajurit batalion tanpa tanding berkata dengan bersemangat. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang, dan dia berkata, tidak, kalian semua tidak memiliki energi surgawi yang cukup. Membawa terlalu banyak beban terlalu membebani tubuh kalian. Cepat dan pulihkan energi surgawi anda. Temukan tentara musuh yang mendorong senjata pengepungan dan tembak. Pastikan anda menyimpannya setidaknya 500 yard. Yang paling elit dari batalion tanpa tanding adalah kompi utama pertama, dan pada jarak 500 hingga 800 yard, mereka pasti dapat memastikan bahwa semua anak panah mereka tidak akan meleset. Begitu Zhou Wei Qing memberi perintah itu, dia segera menemukan dua batu petir besar dan melesat ke udara sekali lagi. Rolling Wood Lightning Stone awalnya dimaksudkan untuk digunakan melawan pengepungan musuh. Segera setelah Zhou Wei Qing menerima peringatan dari prajurit batalion tanpa tanding, dia mengangkat kedua batu besar itu ke udara. Sasarannya tentu saja adalah ketapel batu. Di bawah tatapan tertegun para prajurit Kalise di bawah, kedua ketapel batu hancur berkeping-keping. Lagi pula, mereka hanya memiliki total delapan ketapel batu. Namun, ketika Zhou Wei Qing naik ke langit untuk kedua kalinya, dia tidak lagi memiliki kesempatan seperti itu. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik kerajaan Kalise bukan hanya untuk pertunjukan. Selain itu, orang-orang ini bahkan bukan dari Kekaisaran Kalise, tetapi dari Kekaisaran Baida. Batu-batu yang jatuh diblokir oleh mereka, dan ketapel batu diselamatkan. Kembali ke tembok kota, Zhou Wei Qing sama sekali tidak bersemangat dengan kemenangannya. Itu karena dia tahu ini baru permulaan. Pihaknya telah mengungkapkan semua kartu truf mereka, tetapi serangan musuh baru saja dimulai. Tentara Kekaisaran Kalise setidaknya berkekuatan 20 ribu orang, dan menghadapi kota sekecil itu, begitu mereka mulai menyerang tembok kota, itu akan seperti banjir. Lebih jauh lagi, begitu pendobrak tiba, berapa lama gerbang lemah kota bulan sabit bisa menahan mereka? Ayolah! Zhou Wei Qing berteriak dengan kejam di dalam hatinya. Pada saat ini, dia mengingat kembali saat Kekaisaran Kalise menyerbu tanah airnya, dan ayahnya tidak punya pilihan selain bertempur sampai mati. Matanya perlahan berubah menjadi merah. Perang yang sebenarnya akhirnya dimulai. Pemanah Dewa Batalion tanpa tanding mulai menunjukkan kekuatan mereka. Mereka secara khusus menargetkan tentara yang mendorong senjata pengepungan, dan mereka bahkan tidak membutuhkan busur konsolidasi. Hanya busur di tangan mereka sudah cukup untuk menyebabkan senjata pengepungan menjadi sangat lambat. Namun, pihak Kalise juga bereaksi dengan cepat. Mereka masih memiliki lebih dari seribu tentara infanteri berat, dan mereka segera bergerak maju, menggunakan perisai menara mereka untuk melindungi tentara yang mendorong senjata pengepungan. Ini memungkinkan senjata pengepungan untuk terus bergerak maju dengan lambat. Dalam pandangan mereka, mereka bisa melihat setidaknya 50 tangga bersisik siap di belakang senjata pengepungan. Begitu mereka memasuki jarak 200 yard, serangan sebenarnya akan dimulai. Gunakan busur konsolidasimu, tembak. Zhou Weiking berteriak dengan marah. Musuh telah memasuki jarak 500 yard, dan sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkan kartu truf mereka. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan senjata pengepungan. Tentara batalion tanpa tanding sekali lagi menunjukkan kekuatan mereka, dan satu demi satu, busur konsolidasi melintas di tembok kota, dan suara siulan yang menusuk telinga terdengar. Perisai menara prajurit infanteri berat memang sangat kuat, dan bahkan busur konsolidasi yang eksplosif tidak dapat menembusnya. Namun, kekuatan ledakan busur konsolidasi sangat mengejutkan, dan tidak masalah bagi mereka untuk diterbangkan. Pada saat itu, tekanan pada prajurit infanteri berat di garis depan meningkat pesat, dan panah peledak menyebabkan mereka terlempar ke dalam kekacauan. Selain itu, pemanah dewa batalion tanpa tanding memiliki busur konsolidasi dengan efek menusuk. Panah dari busur konsolidasi semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh perisai menara. Awalnya, garis pertahanan terkuat kekaisaran Kalise telah dihancurkan hampir seketika. Dengan prajurit resimen Peerless yang tidak peduli untuk mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar, seribu lebih tentara infanteri berat akhirnya berhasil mendorong formasi ofensif kerajaan Kalise hingga jarak 300 yard. Pada jarak 300 yard, serangan Kalise akhirnya mendarat di tembok Crescent City. Sejumlah besar anak panah menghujani dari bawah. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, tidak banyak pemanah yang bisa seakurat prajurit batalion tanpa tanding. Namun, kubu Kalise memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Secara alami, para pemanah batalion tanpa tanding dan prajurit kavaleri berat batalion tanpa tanding tidak takut, karena mereka memiliki baju besi yang kokoh. Namun, prajurit biasa sudah mulai menderita korban. Tentu saja, kebanyakan dari mereka memiliki perisai. Lagi pula, mereka adalah rekrutan baru. Menghadapi pertempuran seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak panik? Asteris boom asteris boom asteris asteris boom asteris asteris boom asteris asteris balista berat di tembok kota sekali lagi menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Satu demi satu, pertahanan kendaraan pengepungan dihancurkan oleh balista yang berat. Meskipun mereka tidak seperti Zhou Wei King, membunuh semua tentara di dalam kendaraan pengepungan, salah satu kendaraan pengepungan yang terkena balista berat masih menderita banyak korban. Dari 50 kendaraan pengepungan, hanya 20 atau lebih yang mampu mencapai jarak 300 yard. Dari situ, orang bisa melihat betapa kuatnya pertahanan kota Bulan Sabit. Namun, pada saat ini, Zhou Wei King telah mengungkapkan sebagian besar kartu trufnya. Masih ada enam ketapel yang tersisa, dan mereka semakin dekat. Itu sama untuk senjata pengepungan musuh yang tersisa. Terutama pendobrak besar, benda itu terlalu besar. Sebelumnya, Zhou Wei King telah mencoba menghancurkannya dengan batu besar, tetapi tidak banyak berpengaruh. Tidak akan mudah untuk menghancurkannya. Pada titik ini, Zhou Wei King tidak berani membuang energi surgawi terlalu banyak. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik Kalise tidak bisa dianggap enteng, dan mereka menunggu dimulainya pengepungan untuk maju. Adapun sisinya, dia hanya memiliki Lin Tianao dan Xiao Yan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar musuh harus bergantung padanya untuk memblokir mereka. Dengan demikian, berdiri di tembok kota, Zhou Wei King hanya bisa terus-menerus menggunakan overload bow miliknya untuk menembaki prajurit heavy infantry. Pada jarak sedekat itu, anak panahnya tidak mudah diblokir. Bukan hanya prajurit infantry berat yang menderita. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kalise yang mencoba untuk maju beberapa kali ditembak kembali oleh overload bow milik Zhou Wei King. Pada titik ini, pertempuran telah mencapai tingkat pertempuran jarak dekat yang paling kejam. Tidak hanya bagian depan, tiga sisi lain dari Crescent City juga menghadapi serangan musuh yang ganas dan ganas. Saat ini, kota bulan Sabit, perhentian pertama Zhou Wei King dalam memulihkan kerajaannya, berada dalam kondisi genting. Di bawah serangan konstan dari 50 ribu pasukan Kalise, itu bisa dihancurkan kapan saja. Bab 615 Lebih dekat, lebih dekat dan lebih dekat. Satu persatu, gerobak pengepungan memasuki jarak 200 yard, dan trebucet yang telah disiapkan juga tiba. Asteris bum asteris asteris bum asteris asteris bum asteris asteris enam trebucet, hampir bersamaan, meraung keras. Trebucet ini tidak hanya melemparkan satu batu pun. Di setiap trebucet, ada enam batu besar, masing-masing seukuran batu kilangan. Saat mereka terbang, mereka terbang ke segala arah, semuanya ke arah yang sama. Dengan batu-batu seperti itu terlempar dari jarak 200 yard, bahkan prajurit kavaleri berat pun akan terluka parah. Kelemahan terbesar trebucet adalah kurangnya akurasi. Ini adalah pertama kalinya mereka membuang batu-batu itu, dan kebanyakan dari mereka membentur tembok kota. Serangkaian ledakan terdengar. Namun, meski hanya sebagian kecil dari batu yang mendarat di tembok kota, tetap saja merenggut nyawa tujuh atau delapan tentara biasa. Pada saat ini, kavaleri berat tanpa tanding menunjukkan sisi tirani mereka. Batu-batu dari ketapel adalah ancaman paling kecil bagi mereka, dan dengan setiap ayunan gada atau kapak berat mereka, batu-batu besar itu akan dihancurkan oleh mereka. Sialan adikmu, Zou Wei Qing mengutup dengan marah di dalam hatinya, dan cahaya ungu kebiruan keluar dari tubuhnya. Namun, kali ini, anak panah tersebut tidak terbang menuju sasaran tetap, melainkan menembak ke udara. Seketika, serangkaian ledakan menggelegar terdengar, dan kilatan petir besar turun dari langit, menyelimuti enam trebucet. Para prajurit Kalise yang bertugas memuat trebucet semuanya jatuh ke tanah. Kilat seribu kilat. Kekuatan penghancur skill ini tidak kuat, dan itu tidak cukup untuk menghancurkan trebucet. Namun, hal itu masih mampu melumpuhkan para prajurit Kalise. Tanpa pilihan lain, Zou Wei Qing hanya bisa menggunakan metode ini untuk memperlambat serangan trebucet. Namun, begitu mereka memasuki jarak 200 yard, pasukan Kalise telah memulai serangan mereka. Tidak peduli seberapa kuat pemanah resimen tanpa tanding, mereka hanya berjumlah 200 orang. Menghadapi serbuan ribuan tentara, mereka hanya bisa mengalahkan sebagian kecil dari mereka. Dalam sekejap mata, pasukan Kalise sudah mencapai tembok kota. Satu demi satu, tangga penyiskalaan diangkat, dan pendobrak perlahan tapi pasti bergerak maju. Untuk pertama kalinya, Zou Wei Qing merasakan teror medan perang. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak mungkin mengurus seluruh medan perang. Menunda serangan trebucet, pendobrak terus maju. Setelah menggunakan Towsan Lightning Flash untuk menunda serangan pendobrak, ketapel mulai dimuat ulang. Mengambil napas dalam-dalam, cahaya hitam keungguan melonjak di sekelilingnya, dan dengan teriakan keras, tubuhnya terbang ke udara. Sepuluh hari yang lalu, bayangan umu kehitaman yang mengejutkan semua orang dan langsung merenggut ribuan nyawa muncul sekali lagi. Ketika enam sayap besar terbentang, bayangan ilusi memancarkan tekanan menakutkan yang menutupi langit dan bumi. Para prajurit kekaisaran Kalise yang telah menyerbu menuju kota bulan sabit semuanya tertegun sejenak. Kemudian, tanpa ada perintah sama sekali, para prajurit ini berbalik dan lari. Mereka tersebar ke segala arah. Mereka bahkan tidak peduli dengan tangga mereka dan melemparkannya kemana-mana. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zou Wei King. Pencegahan Malaikat Neraka sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya senyuman muncul di wajah Zou Wei King setelah dia memasuki pertempuran. Namun, senyum ini dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Kali ini, Malaikat Neraka tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangkit kembali. Tanpa injeksi Saint Energy, itu hanya skill yang dekat dengan Heavenly God Tier. Aura atribut kegelapan yang tebal meledak, dan dibawah kendali kuat dari enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi Zou Wei King. Keahliannya yang menakutkan ini benar-benar diilhami ke dalam busur tuan, berubah menjadi panah ungu hitam. Di atas kepalanya, Malaikat Neraka ilusi mengepakkan kenam sayapnya, dan busur tuan Zou Wei King terdengar dengan ledakan keras. Dengan pekikan yang menusuk telinga, anak panah itu terbang menuju ke tapel. Kali ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik kalise yang menghentikan mereka. Ketika mereka melihat Malaikat Neraka di atas kepala Zou Wei King, mereka ketakutan setengah mati. Lagi pula, skill Hells Angel kali ini hampir sama dengan yang sebelumnya, dan mereka tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa pembangkit tenaga listrik Heavenly Bow Empire Heavenly Emperor stage berani menggunakan skill yang begitu kuat. Pembangkit tenaga kekaisaran Kalise berlari lebih cepat dari siapapun, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di belakang formasi. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, seluruh pasukan kerajaan Kalise mundur seperti gelombang surut. Memang, siapa yang mau menanggung beban kekuatan yang begitu menakutkan? Bahkan Zou Wei King sendiri tidak menyangka Malaikat Nerakanya akan begitu kuat, dan dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi, saat pasukan musuh mundur, tekanan terhadap kota berkurang drastis. Asteris Bang Asteris Efek ledakan dari Overlord Bow menyebabkan ledakan besar, dan saat berikutnya, enam ketapel benar-benar ditelan oleh gelembung ungu kehitaman yang muncul dari tanah. Kekuatan korosif dan destruktif yang mengerikan langsung menelan enam ketapel, tidak meninggalkan apapun. Di saat yang sama, beberapa prajurit Kalise yang terlalu lambat untuk melarikan diri juga tertelan. Kali ini, giliran tentara kerajaan Kalise yang tertegun. Tentu saja, kekuatan Malaikat Neraka Zou Wei King tidak kecil, dan area yang dicakupnya juga cukup besar. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menelan enam ketapel sekaligus. Namun, dengan pemandangan menakutkan dari hari lain, Malaikat Neraka kali ini memucat jika dibandingkan. Perasaan kehancuran dari Hells Angel yang dibangkitkan tidak muncul sama sekali. Pada titik ini, seluruh pasukan Kalise telah mundur lebih dari 300 yard. Hal ini menyebabkan tentara resimen Peerless di tembok kota menjadi sangat gembira. Panah demi panah mengejar bagian belakang musuh, dan tentara kekaisaran Kalise jatuh berbondong-bondong. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dari 20 ribu tentara Kalise, setidaknya 3 ribu tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Adapun kekaisaran Tiangong, mereka hanya menderita beberapa lusin korban. Rasio korban seperti itu hanya bisa dilihat dalam pengepungan. Para prajurit Kalise bukanlah orang bodoh, dan setelah beberapa saat terkejut, mereka segera bereaksi. Memang, lagi pula, bagaimana mungkin kekaisaran Tiangong masih berani menggunakan keterampilan yang begitu menakutkan. Perintah datang satu demi satu, dan baru kemudian pasukan Kalise hampir tidak berhasil berbalik dan menyerang kembali ke kota Bulan Sabit. Begitu saja, dalam waktu yang dibutuhkan untuk mundur dan maju, pasukan Kalise telah kehilangan setidaknya seribu mayat lagi sebelum mereka mencapai tembok kota. Pemanah resimen tanpa tanding semuanya adalah pemanah yang saleh, dan meskipun mereka mungkin tidak dapat menangani tentara infanteri berat, bagaimana mungkin mereka tidak dapat menembak orang-orang di belakang mereka. Selain itu, mereka masih memiliki balista yang berat, dan dalam waktu sesingkat itu, sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk menembak tiga atau empat kali. Kerusakan pada ketapel telah sangat meningkat, dan sekarang, hanya sekitar selusin yang masih dalam kondisi baik. Namun, keunggulan kota Bulan Sabit telah berakhir di sini, dan pengepungan telah dimulai. Satu demi satu, tangga pengsekalaan dipasang di tembok kota, dan anak panah dari bawah berkerumun seperti belalang. Meskipun hilangnya ketapel telah sangat mengurangi tekanan pada tembok kota, serangan musuh masih sama gilanya seperti sebelumnya. Prajurit infanteri berat telah menyelesaikan misi mereka, dan mengepung kota bukanlah keahlian mereka. Karena itu, mereka mundur perlahan, melindungi sisa tentara Kalise saat mereka menyerang kota Bulan Sabit. Di tembok kota, mereka telah menyiapkan sejumlah besar balok kayu dan batu petir, menyebabkan kerugian besar bagi tentara Kalise. Namun, masih ada beberapa prajurit yang luar biasa di antara mereka, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik di antara mereka. Meskipun prajurit kavaleri berat tanpa tanding terus-menerus menekan tangga pengsekalaan, mereka tidak mungkin menjaga seluruh tembok kota. Selain itu, segera setelah musuh mencapai puncak tembok kota, para pemanah resimen tanpa tanding tidak akan dapat menembakkan panah mereka tepat waktu. Kehebatan tempur para prajurit resimen tanpa tanding tidak diragukan lagi. Mereka telah membuat musuh membayar lebih dari 4.000 orang sebelum musuh berhasil mencapai puncak tembok kota. Selain itu, musuh memiliki sejumlah besar senjata pengepungan. Lagi pula, mereka hanya memiliki 700 orang, dan hanya 250 dari mereka yang bertarung bersama Zhou Weiqing. Dengan hanya 250 orang ini sebagai kekuatan utama, mereka benar-benar berhasil membunuh 10 kali lipat dari jumlah mereka, dan itu adalah sesuatu yang pasti bisa mereka banggakan. Namun, musuh masih berhasil mencapai puncak. Pada titik ini, kecakapan tempur yang menakutkan dari para prajurit kavaleri berat tanpa tanding ditampilkan sepenuhnya. 50 prajurit kavaleri berat tanpa tanding ditempatkan di tembok kota, dengan hanya satu orang setiap 100 meter atau lebih. Namun, begitu musuh menerobos blokade dan mencapai puncak tembok kota, mereka akan bertemu dengan pukulan dahsyat dari tentara kavaleri berat tanpa tanding. Ini terutama terjadi pada para prajurit suku berserker. Dalam hal kekuatan penghancur, mungkin mereka sedikit lebih lemah dari prajurit suku gagak emas. Lagi pula, dibandingkan dengan kapak perang, kekuatan destruktif dari gada berduri tidak langsung. Namun, panjang gada berduri bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kapak perang. Selain itu, para prajurit suku berserker yang mewarisi garis keturunan Titan Kuno semuanya memiliki rentang lengan yang menakjubkan. Bahkan jika mereka tidak menggerakkan kaki mereka, gada berduri di tangan mereka bisa menutupi area seluas setidaknya belasan meter persegi. Selama ada musuh yang berhasil memanjat tembok kota, bahkan sebelum mereka bisa bergerak, mereka akan menghadapi pukulan yang mengerikan. Dari dasar tembok kota, itu adalah pemandangan yang paling menakutkan. Para prajurit Kalise dapat dengan jelas melihat rekan-rekan mereka yang baru saja memanjat tembok kota, seolah-olah mereka telah dipukul oleh pendobrak, tubuh mereka terbang keluar dari atas tembok kota, setidaknya belasan meter sebelum mereka jatuh ke tanah. Tanah, beberapa dari mereka bahkan berubah menjadi daging cincang di udara. Prajurit Kavaleri berat tanpa tanding berdiri di tembok kota, seperti Dewa Perang. Dengan gerakan konstan mereka, dan dengan bantuan pemanah resimen tanpa tanding yang telah beralih ke tombak, mereka mampu menahan tembok kota untuk sementara waktu. Namun, mereka tidak memiliki energi untuk melancarkan serangan apapun terhadap musuh di luar tembok kota. Zhou Weiqing juga mengganti senjatanya ketika musuh telah mencapai puncak tembok kota. Meskipun busur tuannya sangat kuat, lebih penting untuk mencegah musuh mencapai puncak tembok kota. Dengan palu legendaris ganda di tangan, ditambah dengan set legendaris, Head Ground No Handle, miliknya dan sayap transformasi naga harimau, dimanapun musuh datang, Zhou Weiqing akan ada di sana. Kemanapun dia lewat, dia akan membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bunuh, dan matanya sudah dipenuhi darah. Bab 616 Dalam perang apapun, yang paling pahit dan pahit adalah pertempuran jarak dekat. Begitu pertarungan jarak dekat, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Lebih jauh lagi, hari ini, pasukan Kekaisaran Kalise telah membayar harga yang sangat mahal hanya untuk mencapai puncak tembok kota. Jika mereka tidak berhasil hari ini, begitu mereka mundur, lain kali mereka mencoba mengisi daya, bukankah akan lebih melelahkan. Dengan demikian, komandan Kekaisaran Kalise di belakang mereka telah memberikan perintah kematian. Tidak peduli biayanya, mereka harus mengalahkan Crescent City hari ini. Dalam pertempuran ini, tampilan kekuatan Zhou Weiqing benar-benar menakutkan. Tidak ada yang akan percaya bahwa Guru Beth Surgawi dengan enam permata dapat melakukan apa yang dia lakukan. Dapat dikatakan bahwa seluruh bagian depan tembok kota dipertahankan oleh Zhou Weiqing sendirian. Palu legendaris ganda di tangannya seperti meriam, memuntahkan mutiara petir dalam jumlah besar. Kemanapun mereka lewat, sejumlah besar musuh akan berjatuhan. Dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, Zhou Weiqing mampu mempertahankan tingkat serangan ini untuk jangkau waktu yang lama. Namun, tentara Kekaisaran Kalise tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Lebih dari selusin sosok menyerbu tembok kota seperti kilat, target mereka adalah Zhou Weiqing saja. Mereka bisa melihat betapa pentingnya Zhou Weiqing bagi Kekaisaran Tiamong. Selama mereka bisa membunuh Zhou Weiqing, tidak diragukan lagi hasil dari pertempuran ini. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya secara instan, setidaknya mereka tidak dapat membiarkannya memfokuskan serangannya pada prajurit biasa. Ketika selusin sosok ini muncul di tembok kota, pertahanan kota Bulan Sabit tiba-tiba meningkat. Alasannya sederhana, tentara Kekaisaran Kalise bukan lagi satu-satunya yang menyerang kota. Resimen Baida telah menggunakan tentara Kekaisaran Kalise sebagai umpan meriam untuk mencapai tembok kota, dan akhirnya memulai serangan mereka. Meskipun Resimen Baida telah kehilangan banyak prajurit kavaleri berat dan prajurit infanteri berat, kemampuan tempur infanteri mereka masih jauh melampaui prajurit Kekaisaran Kalise. Bahkan prajurit infanteri ringan paling biasa dari Kekaisaran Baida dilengkapi dengan baju kulit dan helm, dan bahkan memiliki perisai kulit kecil yang diikatkan di pergelangan tangan kiri mereka. Ini sangat meningkatkan kelangsungan hidup mereka di medan perang. Selain itu, para jenderal Kekaisaran Baida semuanya adalah master permata, dan pemimpin perusahaan di atas semuanya adalah master permata fisik dengan setidaknya dua set permata. Hanya master bed surgawi yang dapat dipromosikan menjadi komandan batalion atau lebih tinggi. Di bawah kepemimpinan pembangkit tenaga listrik ini, orang bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Resimen tanpa tandingan. Pertama-tama, tingkat kematian para rekrutan tiba-tiba meningkat. Meskipun para rekrutan termotivasi oleh serangkaian tindakan Zoe King, mereka tidak punya cara untuk mundur. Namun, mereka adalah rekrutan baru. Berapa banyak pengalaman tempur yang bisa mereka miliki di medan perang. Dalam menghadapi serangan gila musuh, rekrutan baru ini seringkali yang pertama mati. Jumlah total rekrutan di tembok kota hanya seribu. Dalam keadaan seperti itu, mereka menghadapi gelombang musuh, dan jumlah korban meningkat pesat. Hanya rekrutan baru yang mengikuti prajurit Resimen tanpa tanding yang relatif aman. Pada titik ini, kekuatan sebenarnya dari prajurit batalion tanpa tanding akhirnya terungkap kepada musuh. 200 pemanah Resimen tanpa tanding telah berubah menjadi prajurit pertempuran jarak dekat. Tidak lama setelah pertempuran berdarah ini dimulai, mereka sudah mulai berterima kasih kepada mantan instruktur kepala mereka, Sangguan Feier, dari lubuk hati mereka. Itu adalah pelatihan Sangguan Feier yang kejam, hampir kejam yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan pertempuran jarak dekat yang begitu kuat. Setiap prajurit Resimen Peerless dibalut dengan armor paduan titanium. Armor itu ringan tapi sangat kokoh, dan panah serta pedang biasa tidak akan bisa merusaknya. Hal ini membuat prajurit Resimen tanpa tanding tidak terlalu khawatir. Selain itu, semuanya adalah jewel masters. Untuk dapat memasuki kompi utama pertama, mereka setidaknya adalah master permata fisik berempat permata. Meskipun mereka telah mengeluarkan banyak energi surgawi dalam menggunakan busur konsolidasi dan sayap konsolidasi, mereka masih dapat mempertahankan permata fisik mereka. Namun, sebagai jewel masters, fisik mereka jauh melebihi prajurit biasa. Pombak panjang di tangan prajurit Resimen tanpa tanding berputar, menusuk, menjentikkan, meretas, menangkis. Segala macam teknik sederhana namun efektif ditampilkan dari tangan mereka, dan bahkan tentara kekaisaran Baida tidak dapat menahan satu pukulan pun dari mereka. Hampir setiap kali mereka menyerang, prajurit Resimen tanpa tanding akan mampu menimbulkan kerusakan parah pada setidaknya satu musuh, dan sejumlah besar tentara musuh terlempar dari tembok. Kurang dari 15 menit setelah huru hara dimulai, semua prajurit Resimen Peerless, termasuk kavaleri Resimen Peerless, berlumuran darah. Namun, tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Bahkan, mereka bahkan harus melindungi rekrutan baru di sisi mereka. Itu adalah penampilan kuat mereka yang membuat Crescent City tetap tak terkalahkan untuk saat ini. Zhou Weiking tidak diragukan lagi berada di bawah tekanan terbesar. Lin Tianou dan Xiao Yan telah dikirim olehnya untuk mendukungnya di kedua sisi. Lebih dari selusin Master Manik Surgawi dari Kekaisaran Baida telah mengelilinginya di tembok kota. Ini adalah perang, bukan spar. Segera setelah Guru Manik Surgawi ini muncul, mereka segera melancarkan serangan gila-gilaan pada Zhou Weiking. Asteris Bang Asteris Palu wajah menangis dengan kejam menghancurkan salah satu Master Bet Surgawi Baida Empire menjadi pasta daging. Namun, pada saat yang sama, Zhou Weiking juga harus menanggung beban serangan dari dua musuh lainnya. Dengan sayap di belakang punggungnya, kecepatan Zhou Weiking sangat cepat. Namun, di antara Master Bet Surgawi dari Kekaisaran Baida ini, dua di antaranya berada di tingkat kultivasi delapan permata, sementara sisanya setidaknya berada di tingkat budidaya empat permata, dengan beberapa di tingkat enam permata atau tujuh permata. Tingkat kultivasi permata Secara keseluruhan, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Zhou Weiking telah menerima serangan terberat dari dua Master Bet Surgawi empat permata yang lebih lemah, dengan paksa membunuh Master Bet Surgawi tahap-zun tahap atas enam permata yang berada di level yang sama dengannya. Pada titik ini, fisik Zhou Weiking yang kuat akhirnya menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Ketika dua serangan Master Manik Surgawi empat permata mendarat di tubuh Zhou Weiking, mereka merasa seolah-olah tubuh Zhou Weiking seperti sepotong karet yang keras. Tidak hanya dia menghilangkan sebagian besar kekuatan serangan mereka, ada juga kekuatan pantulan yang kuat. Selanjutnya, tubuh Zhou Weiking dikelilingi oleh petir, dan palu legendaris ganda terus memuntahkan mutiara petir dalam jumlah besar, menyebabkan pusat kekuatan kerajaan Baida Kowalahan. Baru pada saat itulah mereka nyaris tidak berhasil mempertahankan situasi. Sayangnya, Zhou Weiking juga terjebak oleh musuh. Tidak mungkin lagi dia ikut campur dalam pertempuran di tembok kota. Semakin banyak musuh menyerbu tembok kota, dan sejumlah besar mayat menumpuk hingga tidak ada lagi ruang bagi orang untuk berdiri di tembok kota. Tentara Baida dan Kekaisaran Kalise yang menyerbu dari belakang tidak punya pilihan selain membersihkan mayat rekan-rekan mereka yang jatuh sebelum mereka dapat melanjutkan pertempuran. Intensitas pertempuran jauh melebihi harapan kedua belah-belah. Di pihak Zhou Weiking, dia tidak menyangka bahwa Kekaisaran Kalise akan begitu tegas dalam serangan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki niat sedikitpun untuk menguji air, seolah-olah mereka bertekad untuk berhasil atau mati berusaha. 50 ribu tentara yang kuat maju terus. Meskipun Zhou Weiking hanya bertahan dari depan, dia sudah bisa membayangkan intensitas serangan di tiga sisi lainnya. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyesali apapun. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak ada cara untuk mundur. Mata semua orang memerah, dan pilihannya adalah kamu mati atau aku mati. Adapun Kekaisaran Kalise, mereka tidak pernah menyangka bahwa sejumlah kecil tentara Kekaisaran Tiangong akan dapat membawa begitu banyak korban kepada mereka. Ini berbeda dari pemberontakan lainnya di Kekaisaran Tiangong. Kemampuan tempur yang mengerikan dari prajurit resimen tanpa tanding telah membawa mereka terlalu banyak korban. Pertempuran berlangsung dari fajar hingga tengah hari, dan tembok kota bisa dikatakan berlumuran darah. Prajurit resimen Peerless masih bertahan, tapi bahkan armor titanium mereka rusak di banyak tempat. Tidak ada satupun prajurit resimen Peerless yang mengenakan satu set baju besi lengkap. Meskipun prajurit resimen tanpa tanding tidak menderita banyak korban, rekrutan baru di sekitar mereka semakin sedikit. Tentu saja, korban musuh lebih besar lagi. Tak satupun dari prajurit resimen tanpa tanding tahu berapa banyak yang telah mereka bunuh, dan yang bisa mereka lihat hanyalah lautan merah. Meskipun prajurit resimen tanpa tanding memiliki peralatan terbaik, dan merupakan jewel masters, mereka tetaplah manusia, bukan mesin. Mereka masih akan merasa lelah, dan energi langit mereka juga akan terkuras. Bahkan untuk prajurit suku berserker dan suku gagak emas, bahkan dengan fisik mereka yang kuat, sangat berat bagi mereka untuk menggunakan senjata mereka. Untungnya, mereka mengenakan baju besi yang begitu tebal dan berat, dan bahkan jika mereka membiarkan musuh menyerang, mereka tidak akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama mati. Masih ada tujuh musuh yang mengelilingi Zhou Weiqing, semuanya adalah yang terkuat di antara Heavenly Batmaster dari Kekaisaran Baida. Sisanya semuanya mati di bawah palu legendaris ganda. Zhou Weiqing, dengan tingkat kultivasi enam permatanya, sudah mencapai batasnya. Enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi memang sangat kuat dalam hal pertempuran berkelanjutan, tetapi meskipun demikian, setelah sepanjang pagi pertempuran terus-menerus, tubuh Zhou Weiqing sudah mencapai batasnya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan transformasi naga harimau, dan tanpa perangkat legendaris, Head Ground No Handle, luka bisa terlihat di mana-mana. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki fisik yang kuat dari Dark Demon God Tiger dan Dragon Fusion, mungkin dia sudah jatuh. Dia tidak bisa jatuh, dia pasti tidak bisa jatuh. Saat ini, Zhou Weiqing hanya bertahan dengan kemauan keras. Dia tidak bisa lagi menggunakan keterampilan apapun, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan set legendaris, Head Ground No Handle, untuk terus bertarung. Dia tahu betul bahwa jika dia jatuh saat ini, maka perang ini akan berakhir. Seluruh pasukan mereka akan musnah. Dia sudah lama melihat beberapa prajurit resimen Peerless terluka, tetapi prajurit resimen Peerless yang terlahir sebagai bajingan ini sangat tangguh di medan perang. Mereka saling melindungi, dan para prajurit resimen Peerless yang terluka itu berkumpul bersama sebaik mungkin. Zhou Weiqing tidak tahu apakah ada di antara mereka yang telah mati, tetapi dia tahu bahwa jumlah prajurit resimen Peerless yang masih bisa bertarung kurang dari sepertiga. Prajurit suku berserker dan suku gagak emas bahkan menggunakan berat badan mereka untuk mendorong musuh mereka ke bawah tembok kota, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat senjata mereka. Untuk pertempuran yang mencapai keadaan tragis seperti itu, itu bisa digambarkan sebagai penggiling daging. Bab 617 Namun, hasil pertempuran para prajurit resimen tanpa tanding benar-benar luar biasa. Dari awal pertempuran hingga sekarang, tentara aliansi Kalise dan Baida semuanya bergabung dalam pertempuran, dan tidak ada yang tahu berapa banyak korban yang mereka miliki. Namun, tidak peduli di tembok kota atau di bawahnya, ada mayat di mana-mana. Asteris Bang Asteris Serangan Master Permata Surgawi tingkat menengah zong tahap 8 permata mendarat dengan kejam di punggung Zhou Wei King, menyebabkan tubuhnya menabrak benteng dengan benturan keras. Formasi 6 cahaya ketuhanan tertinggi di bawah kaki Zhou Wei King akhirnya menghilang di bawah dampak kekerasan. Bajingan Zhou Wei King meraung marah, berbalik dengan tiba-tiba, palu legendaris ganda di tangannya mengayun dengan paksa, memaksa musuh lain untuk mundur. Mungkin itu karena mereka melihat 6 formasi cahaya ketuhanan tertinggi di bawah kaki Zhou Wei King menghilang, pusat kekuatan kekaisaran Baida yang mengelilinginya menghela nafas lega dan serangan mereka juga berhenti sementara. Orang-orang ini tidak dalam kondisi baik, dan tidak satupun dari mereka yang tidak terluka. Lagi pula, ada lebih dari 10 Heavenly Bat Master. Mereka telah mengepung Zhou Wei King sendirian di tembok kota, dan lebih dari separuh dari mereka telah dibunuh olehnya. Selain niat membunuh yang intens, Master Bat Surgawi Kerajaan Baida ini mau tidak mau memandang Zhou Wei King dengan sedikit rasa hormat. Orang ini terlalu kuat. Di antara semua guru manik surgawi yang telah mereka lihat, jika itu hanya tingkat kultifasi 6 permata, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan pemuda di depan mereka ini. Master Permata Surgawi tahap Zhong tingkat menengah yang baru saja menyerang Zhou Wei King terengah-engah saat dia berteriak, menyerahlah, anak muda. Masa depanmu tidak terbatas. Mengapa menyerahkan hidup Anda untuk mimpi ilusi menghidupkan kembali kekaisaran Anda? Selama Anda bersedia menyerah dengan orang-orang Anda, kekaisaran Baida menyambut Anda untuk bergabung dengan kami, dan akan memberi Anda perawatan terbaik. Tentu saja, Zhou Wei King sangat senang melihat musuhnya berhenti menyerang. Kecepatan pemulihannya sangat cepat, dan meskipun tubuhnya sudah mencapai batasnya, 25 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya masih berputar dengan ganas, membantunya memulihkan energi langitnya. Master Manik Surgawi Kekaisaran Baida ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Jelas bahwa mereka semua mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah salah satu dari mereka terbunuh oleh skill de for Zhou Wei King, mereka tidak memberi Zhou Wei King kesempatan untuk melahap orang lain. Menyerah. Senyuman menghina muncul di wajahnya saat dia berkata dengan suara serak, saya sangat takut mati, dan saya tidak ingin mati. Namun, jika dia menyerah, dia lebih baik mati. Percaya atau tidak, meski kamu bisa membunuhku, kamu akan dikuburkan bersamaku. Pada saat ini, sosok ayah Zhou Wei King melintas di benaknya. Dia sepertinya melihat wajah tegas ayahnya, Marsikal Agung Zhou. Ayah, jangan khawatir, tidak peduli seberapa takutnya aku akan kematian, aku tidak akan menyerah. Saya putra Anda, sama seperti Anda, dengan tulang punggung baja. Bagaimana saya bisa sujud kepada musuh saya? Bunuh dia, Master Manik Surgawi Tahap Zhong. Tahap menengah Zhong tidak memberi Zhou Wei King kesempatan untuk beristirahat. Setelah berjuang begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kecepatan pemulihan energi Surgawi Zhou Wei King jauh melampaui orang biasa. Dalam pertarungan sebelumnya, jika bukan karena fakta bahwa rekan-rekannya telah mempertaruhkan nyawa mereka beberapa kali untuk menetralisir serangan Zhou Wei King atau melukainya, akan sulit untuk mengatakan bagaimana pertarungan akan berakhir. Master Bet Surgawi dari Kekaisaran Baida ini semuanya berasal dari Aula 100 Pembunuhan Kekaisaran Baida, dan telah melalui pelatihan yang paling ketat dan pertempuran yang kejam. Dibandingkan dengan Master Manik Surgawi biasa, kemampuan bertarung mereka jauh lebih tinggi. Namun, pemuda di depan mereka ini membuat mereka semua merasakan ketakutan yang mendalam. Semua Master Bet Surgawi Baida Empire menyerbu ke arah Zhou Wei King pada saat yang sama, dan mata Zhou Wei King juga meledak dengan cahaya yang menusuk, warna putih keperakan menggantikan warna merah darah di matanya. Zhou Xiaopang kami habis-habisan. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan untuk bertahan hidup, dia tidak mau melepaskannya. Dia masih memiliki kartu truth, dan itu adalah beberapa lusin tetes sane energy yang tersisa. Zhou Wei King yakin bahwa selama dia melepaskan semua sane energy-nya, bahkan jika dia lumpuh, dia akan mampu menyeret musuh-musuh ini bersamanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, cahaya kemasan turun dari langit, menyelimuti tubuh Zhou Wei King. Zhou Wei King merasakan seluruh tubuhnya menghangat, dan energi surgawi serta stamina-nya yang hampir habis dengan cepat dipulihkan oleh energi hangat. Dalam ledakan dahsyat, cahaya kemasan hancur. Namun, penghalang pelindung yang diciptakannya menyebabkan by the Empire Heavenly Bedmaster tersandung ke belakang. Sesosok mendarat dengan tenang di samping Zhou Wei King. Itu adalah Tianer. Saat ini, Tianer terlihat jauh lebih baik daripada Zhou Wei King. Setidaknya, dia tidak berlumuran darah, dan gaun putihnya hanya berlumuran darah. Namun, wajahnya agak pucat. Tianer, kenapa kamu di sini? Mungkinkah gerbang utara telah runtuh? Zhou Wei King terkejut. Tianer menggunakan tangan kanannya untuk memegang tangan kiri Zhou Wei King, berkata, mari kita tangani musuh terlebih dahulu. Gerbang utara belum dibobol. Dengan kata-katanya, Zhou Wei King menghela nafas lega. Keduanya berpegangan tangan, dan energi surgawi di dalam tubuh mereka terjalin. Keempat atribut Sein membentuk pusaran air besar Sein Energy hampir secara instan. Mereka telah berkultivasi bersama untuk waktu yang lama, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Bahkan energi surgawi mereka sangat akrab dengan energi surgawi satu sama lain, dan dengan empat atribut Sein saling menarik, tidak ada penolakan. Dengan Tianer di sisinya, tanpa pertanyaan, kecakapan tempur Zhou Wei King meningkat pesat. Usaran air Sein Energy yang besar tidak hanya dapat membantu mereka mengumpulkan dan memadatkan energi Sein mereka, tetapi juga sangat meningkatkan tingkat pemulihan energi surgawi mereka. Pusat kekuatan kekaisaran Baida merasakannya dengan sangat jelas. Melihat Zhou Wei King dan Tianer berpegangan tangan, energi surgawi di udara tampak semakin kuat. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, seolah-olah mereka benar-benar ditinggalkan oleh energi surgawi, semua energi melonjak ke arah Zhou Wei King dan Tianer. Lebih jauh lagi, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada pancaran cahaya putih keperakan yang terpancar dari tangan mereka yang saling bertautan. Ketujuh Baida Empire Heavenly Badmaster saling memandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Karena kekuatan besar yang ditunjukkan Zhou Wei King, meskipun Tianer hanya memiliki tujuh manik-manik surgawi, Zhou Wei King yang berpermata enam sudah sangat kuat, dan permata elemental Tianer juga merupakan permata mata kucing Alexandrite, dan kultivasinya tingkat hanya pada tahap tujuh permata. Dengan mereka berdua bekerja sama, seberapa kuatkah mereka? Terutama karena mereka berpegangan tangan, jelas bahwa itu semacam serangan bersama. Pergi, bahkan jika kita tidak bisa membunuh mereka, selama kita bisa menahan mereka, kita pasti akan menang. Tentara mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Memang, pertempuran di tembok kota sudah mendekati akhir. Para prajurit resimen tanpa tanding hampir tidak bisa berkumpul bersama, membuat pertahanan terakhir mereka. Tentara Kekaisaran Kalise telah menginvestasikan prajurit paling banyak dalam serangan frontal ini, dengan semua senjata pengepungan dan pembangkit tenaga listrik mereka serta resimen Kerajaan Baida di depan. Bagi prajurit resimen tanpa tanding untuk bisa bertahan begitu lama sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Namun, pada titik ini, tidak ada banyak ruang untuk berdiri di tembok kota, dan sebagian besar tentara Kekaisaran Baida sedang membersihkan mayat, mengelilingi tentara resimen Peerless di tembok kota. Pada titik ini, para prajurit resimen tanpa tanding menunjukkan ketekunan dan semangat gigi mereka. Mereka yang terluka parah tidak dapat melanjutkan pertempuran, beristirahat di tengah, sementara mereka yang terluka ringan beristirahat sebentar sebelum menyerang kembali. Setelah berkumpul bersama, mereka bergiliran beristirahat sebelum melanjutkan membunuh musuhnya. Meskipun perlawanan semakin lemah dan semakin lemah, para prajurit resimen tanpa tanding bagaimanapun juga adalah prajurit resimen tanpa tanding, dan mereka masih membunuh musuh mereka dalam jumlah besar. Mereka semua sangat menghargai hidup mereka, dan selama mereka bertahan, akan selalu ada kesempatan. Sampai saat terakhir, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Zhou Weiking secara alami dapat melihat krisis yang dialami oleh prajurit resimen tanpa tanding. Saat ini, dengan bantuan Tianer, dia menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan luka di tubuhnya. Dengan bantuan energi langitnya, sayap transformasi naga harimau menyebar sekali lagi. Aura yang kuat meledak sekali lagi. Kemari. Sebuah cahaya perak melintas di mata Zhou Weiking, dan tangan kanannya melambai ke Master Permata Surgawi tingkat atas Zun Stage Baida Empire terdekat. Master Permata Surgawi Kekaisaran Baida tingkat atas tahap Zun itu adalah yang paling terluka parah dari tujuh Master Permata Surgawi Kekaisaran Baida yang tersisa. Seluruh lengan kanannya telah dihancurkan oleh palu, wajah menangis Zhou Weiking, dan itu tergantung lemas di sisinya. Karena lukanya yang parah, dia tidak bertarung lama. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang kuat, dan tubuhnya tanpa sadar tersandung, jatuh ke arah Zhou Weiking. Membekukan. Sama seperti Master Bed Surgawi Kekaisaran Baida lainnya yang akan menyelamatkan Master Bed Surgawi ini, Tianer tiba-tiba berteriak keras, dan lapisan tebal cahaya ungu meledak dari matanya yang indah, langsung menyelimuti semua Bed Surgawi Kekaisaran Baida. Guru di dalam. Meskipun Tianer saat ini dalam keadaan agak lelah, pusaran Sain Energy memungkinkan energi langitnya pulih sedikit dalam waktu singkat itu. Serangan spiritual ini menyebabkan semua Master Permata Surgawi Kekaisaran Baida merasakan penglihatan mereka menjadi gelap untuk sesaat, dan momentum pengisian daya mereka dihentikan sejenak. Pada saat itu, Zhou Weiking sudah bergerak. Dengan kepakan sayapnya, dia membawa Tianer bersamanya, dan dalam sekejap, mereka muncul di depan Master Manik Surgawi Enam Permata yang telah ditarik oleh kekuatan hisap dari telapak tangannya. Kekuatan hisap yang mengerikan menyebabkan Master Permata Surgawi tahap zun tingkat atas tidak dapat menolak sama sekali. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hisap yang kuat dari telapak tangan Zhou Weiking tidak hanya menyedot energi langitnya, tetapi juga jiwa dan kekuatan hidupnya. Dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga, tidak membiarkan dirinya tersedot sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan atau kemampuan tempurnya. Sebelumnya, Zhou Weiking berada lebih dari 10 yard darinya. Tanpa pertanyaan, alasan dia bisa melakukannya adalah karena dia telah memasukkan setetes Saint Energy ke dalam Devor skill-nya. Sebelumnya, ketika Zhou Weiking sendirian, dia secara alami tidak berani melakukannya. Lagi pula, dia tidak hanya akan gagal, dia juga akan langsung diserang oleh musuh-musuhnya. Namun, itu berbeda sekarang. Dengan Tianer di sisinya, dan dengan dukungan pusaran air Saint Energy, dia tidak merasa begitu tertekan saat menggunakan sedikit Saint Energy. Bab 618 Palu legendaris di tangan Zhou Weiking telah menghilang karena kurangnya energi surgawi, dan kedua tangannya masih memegang telapak roh raksasa Yin Yang. Telapak yang di tangan kanannya menghantam bahu Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat atas yang telah kehilangan semua perlawanan. Skill yang didukung oleh Saint Energy memang kuat. Meskipun Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat atas mencoba berjuang, itu sudah tidak berguna. Di bawah kekuatan menakutkan Zhou Weiking, lengan lain Master Permata Surgawi tahap Zun tahap atas benar-benar hancur. Saat berikutnya, kekuatan hisap yang mengerikan meledak dari telapak tangan kanan Zhou Weiking, menyebabkan dia bahkan tidak bisa berteriak. Ini adalah pertama kalinya sejak Zhou Weiking memperoleh Saint Energy, dia telah menggunakan pusaran air Saint Energy yang besar untuk melahap dengan begitu bebas. Master Permata Surgawi Baida Empire bergetar hebat di bawah tangan Zhou Weiking, dan pemandangan aneh terjadi. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuhnya bertambah tua. Tidak peduli Heavenly Energy, Soul Energy atau Life Force, semuanya langsung diserap oleh Devor Skill. Dengan Saint Energy yang dimasukkan ke dalam Devor Skill, kecepatan Devor terlalu menakutkan. Pada saat Master Permata Surgawi kekaisaran Baida lainnya telah pulih dari keterkejutan mental Tianner, Master Manik Surgawi di tangan Zhou Weiking telah direduksi menjadi mayat kering. Bahkan mayat itu berubah menjadi debu begitu Zhou Weiking melepaskan cengkramannya. Kali ini, Devor memberi Zhou Weiking perasaan yang sama sekali berbeda. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa begitu energi surgawi bercampur dengan energi jiwa dan kekuatan hidup memasuki tubuhnya, itu langsung diserap ke dalam pusaran air Saint Energy. Setetes demi setetes Saint Energy diperas, langsung ke pusaran air Saint Energy kecilnya sendiri. Master Bet Surgawi enam permata yang telah mengonsumsi energi surgawi dalam jumlah tertentu sebenarnya hanya memberi Zhou Weiking tujuh tetes energi suci. Lagipula, ini bahkan setelah kekuatan hidupnya ditelan. Meskipun keduanya berada di tingkat kultivasi enam permata, energi surgawi Zhou Weiking sebenarnya mampu berubah menjadi lebih dari 20 tetes energi suci. Orang bisa membayangkan betapa besar perbedaan antara Master Bet Surgawi dengan dan tanpa atribut Saint. Meskipun hanya energi suci yang dimakan, suntikan tujuh tetes energi suci ini langsung mengangkat semangat Zhou Weiking. Pada titik ini, tentu saja, dia tidak akan mentransfer Saint Energy ke Tianer. Yang dia butuhkan sekarang adalah bertarung, menghadapi musuh di depannya terlebih dahulu. Setetes Saint Energy menyatu langsung ke pusaran energi titik akupuntur kihai miliknya. Dengan energi suci menyatu ke dalam titik akupuntur kihainya, titik akupuntur kihai Zhou Weiking tampaknya diremajakan, dan mampu menyaring dan menyerap energi surgawi dari dunia luar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Pada saat yang sama, tingkat pemulihan energi surgawi Zhou Weiking mencapai tingkat yang mengerikan. Kalian semua, mati. Zhou Weiking berteriak keras, tapi tindakannya benar-benar berbeda dari kata-katanya. Tiba-tiba, dia meraih Tianer, dan dengan kepakan sayapnya, mereka melesat ke langit. Di atas kepalanya, bayangan cahaya merah keunguan muncul seketika. Itu adalah wanita naga iblis. Dalam pertarungan sebelumnya, Zhou Weiking harus mengurus seluruh medan perang, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan segel peredam naga. Lebih jauh lagi, dia tidak meninggalkan keterampilan seperti itu dalam formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi yang membutuhkan waktu persiapan yang lama. Saat ini, dengan bantuan Tianer dan tujuh tetes Saint Energy yang telah dia habiskan, dia akhirnya bisa menggunakan skillnya dengan bebas. Tentu saja, Zhou Weiking pasti tidak akan menanamkan Saint Energy-nya ke dalam segel peredam naga. Dia tidak ingin mengalami kebangkitan wanita naga iblis lagi. Bukan karena dia takut akan ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang datang untuk menanyainya, tetapi inti masalahnya adalah bahwa dalam kondisinya dan Tian saat ini, jika mereka dibangkitkan lagi, keduanya akan tersedot hingga kering. Bahkan tanpa Saint Energy, Dragon Silencing Cell masih merupakan skill yang sangat kuat. Berdiri di tembok kota, enam pembangkit tenaga Baida Empire yang tersisa hanya bisa menyaksikan Zhou Weiking terbang menjauh. Mereka tidak memiliki sayap, dan tingkat kultivasi mereka bahkan tidak di tahap Raja Surgawi, bagaimana mungkin mereka mengejarnya. Tidak baik. Sudah terlambat, mata Zhou Weiking dipenuhi dengan niat membunuh yang kental saat dia melepaskan segel peredam naga. Dengan tingkat kultivasi enam permatanya saat ini, dia bisa melepaskan segel peredam naga sebanyak enam kali, tanpa menahan diri sama sekali. Manfaat terbesar dari segel peredam naga adalah ia tidak mengkonsumsi energi surgawi apapun. Dimanapun enam segel peredam naga berlalu, peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan dari enam pusat kekuatan kekaisaran Baida semuanya di segel untuk sementara. Pada saat yang sama, Zhou Weiking juga memanfaatkan waktu yang singkat ini, dan dengan bantuan pusaran air Saint Energy, dia telah memulihkan beberapa energi surgawi. Setidaknya, dia mendapatkan kembali kekuatannya. Jantungnya berdarah. Sejak resimen Peerless masih batalion Peerless, itu telah dibangun olehnya. Terhadap saudara-saudaranya ini, dia sangat menyayangi mereka. Resimen Peerless juga merupakan dukungan terbesarnya dalam menghidupkan kembali kekaisarannya. Melihat situasi saat ini, dia tidak tahu berapa banyak prajurit kompi utama pertama yang tersisa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada titik ini, Zhou Weiking sudah lama lupa bahwa membunuh itu bertentangan dengan kehendak langit. Ini perang, ini perang. Jika dia tidak menghancurkan musuhnya, dia akan dihancurkan oleh musuhnya. Pada titik ini, di hati Zhou Weiking, tidak ada lagi belas kasihan. Efek dari segel peredam naga menyebabkan enam pusat kekuatan by the Empire terkejut. Menghadapi Zhou Weiking, yang tiba-tiba menjadi sangat kuat, mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk terus berperang. Namun, pengalaman pertempuran mereka sangat kaya, dan pada titik ini, mereka tidak panik. Enam dari mereka, hampir bersamaan, melarikan diri ke enam arah berbeda. Zhou Weiking menargetkan Master Permata Surgawi panggung Zong tingkat menengah delapan permata, menerkamnya. Saat ini, dia tidak menggunakan enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi, dan satu belenggu angin menimpannya. Dalam sekejap, keterlambatan mutlak dan sentuhan kegelapan keduanya adalah keterampilan, satu demi satu. Master Permata Surgawi tahap Zong tingkat menengah itu tidak memiliki keterampilan tersimpan atau peralatan konsolidasi, dan telah menghabiskan banyak energi surgawinya dalam pertempuran sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan seperti itu? Nyatanya, saat dia akan melawan balik dengan sekuat tenaga, kejutan roh Tian telah benar-benar menghancurkannya. Telapak tangan kanan Zhou Weiking dipenuhi dengan kemampuan melahap yang kuat, menghantam lehernya dengan kejam. Meskipun kali ini, tanpa dukungan dari Sein Energy, Deforability lebih lambat, tetapi dengan pusaran air Sein Energy, bahkan Master Permata Surgawi panggung Zong tingkat menengah delapan permata ini tidak akan dapat melarikan diri dari tangan Zhou Weiking. Tetes demi tetes Sein Energy berkumpul di tubuh Zhou Weiking. Panggung delapan permata memang berbeda. Sebelum Master Permata Surgawi tahap Zong tingkat menengah direduksi menjadi debu, dia memberi Zhou Weiking total 26 tetes Sein Energy. Lima musuh lainnya telah melarikan diri dari kota, dan Zhou Weiking secara alami memberikan setengah dari Sein Energy kepada Tianer. Dengan 10 tetes Sein Energy ini, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan hidup di tubuh mereka meledak, dan kelelahan mereka berkurang. Namun, meski mereka berhasil membunuh pembangkit tenaga musuh, pertempuran belum berakhir. Siaopang, bantu aku. Tianer tiba-tiba berkata kepada Zhou Weiking. Detik berikutnya, Zhou Weiking merasakan kekuatan hisap yang kuat dari sisi Tianer, yang berasal dari pusaran air Sein Energy yang besar. Seluruh tubuh Tianer bersinar dengan cahaya emas yang kuat, gemah energi surgawi yang kaya menyebabkan tubuhnya yang memikat bersinar dengan cahaya emas berkabut. Seperti kata pepatah, hati mereka terhubung, dan Zhou Weiking segera mengerti apa yang dia lakukan. Selain sepuluh tetes Sein Energy yang telah dia gunakan untuk mempertahankan pusaran air Sein Energy kecilnya, dia menggunakan semua Sein Energy yang tersisa, serta Sein Energy yang baru saja dia habiskan, untuk mentransfer semuanya ke Tianer melalui mereka. Tangan terkunci. Bagi orang lain, mungkin transmisi Sein Energy membutuhkan informasi dari mulut ke mulut, tetapi bagi Tianer, tidak perlu. Dengan pusaran air Sein Energy yang besar, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Setelah melahap lebih dari 30 tetes Sein Energy, selain milik Zhou Weiking dan Tianer, mereka memiliki total 50 tetes Sein Energy. Saat Tianer melepaskan keahliannya, mereka perlahan-lahan dikonsumsi. Di atas kepala Tianer, awan cahaya kemasan perlahan terbentuk, dan saat berikutnya, cahaya kemasan melesat ke langit. Cahaya kemasan sangat terang, seolah-olah matahari bersinar di atasnya. Di bawah rangsangan cahaya kemasan, awan cahaya kemasan tumbuh dengan cepat. Melihat pemandangan seperti itu, para prajurit di kedua sisi mau tak mau mengangkat kepala mereka, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Namun, itu adalah kebalikan dari perasaan yang diberikan malaikat neraka Zhou Weiking kepada mereka. Awan cahaya kemasan ini memberi mereka perasaan damai, tenang, dan suci. Adapun Tianer, yang telah diwarnai emas oleh cahaya kemasan, dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana, memberi mereka dorongan untuk memujanya. Setelah mengkonsumsi lebih dari 20 tetes Sain Energy, akhirnya berhenti. Cahaya kemasan menghilang, dan cahaya kemasan di langit mulai bergerak secara ritmis, membentuk hujan cahaya kemasan. Hujan cahaya kemasan ini tidak membedakan antara teman dan musuh, menutupi seluruh tembok kota selatan. Tidak hanya prajurit resimen peerless, bahkan prajurit musuh juga diselimuti oleh hujan cahaya kemasan ini. Hujan cahaya kemasan menyebabkan seluruh tembok kota diwarnai emas, cahaya kemasan yang menyilaukan memberikan rasa keindahan yang menakjubkan. Saat setiap tetes hujan mendarat di tubuh para prajurit, tidak peduli seberapa tebal baju besi mereka, itu tidak dapat menghentikan hujan merembes ke tubuh mereka. Hujan cahaya yang tampak tipis dan lemah itu memberi mereka kejutan yang tak tertandingi. Apapun jenis lukanya, di bawah pengaruh hujan, luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, mereka semua dapat dengan jelas merasakan stamina mereka pulih bersamaan dengan luka mereka. Bahkan energi surgawi dalam tubuh mereka bersirkulasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, dan rasa energi surgawi mereka di dunia luar juga sangat meningkat. Keterampilan ini disebut teknik kemuliaan suci, area pemulihan efek keterampilan surgawi. Cahaya kemasan di udara adalah heavenly skill image-nya. Di dalam area efek skill, itu bisa menyembuhkan semua luka, termasuk menghilangkan semua efek negatif dari skill. Itu bahkan bisa menghapus beberapa segel. Pada saat yang sama, itu juga bisa sangat memulihkan stamina dan energi surgawi. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu area terkuat dari skill pemulihan efek. Bab 619 Dengan tingkat kultifasi Tianer saat ini, jika dia bisa menggunakan skill ini untuk menutupi 100 meter persegi, itu sudah dianggap bagus. Namun, dengan dukungan Saint Energy, dia mampu meningkatkan area hampir lima kali lipat, dengan tentara resimen Peerless sebagai pusatnya, menutupi lebih dari setengah tembok kota. Efek pemulihannya juga setidaknya 30% lebih kuat daripada saat dia baru saja menggunakannya. Penilaian Zhou Weiking memang benar. Salah satu misteri mendalam dari Saint Energy adalah penciptaan, bukan kehancuran. Dengan demikian, meskipun keduanya adalah keterampilan yang dapat memicu gambar keterampilan surgawi, teknik kemuliaan suci Tian mengkonsumsi energi suci jauh lebih sedikit daripada malaikat merakanya. Setelah skill berakhir, keduanya memiliki sekitar 20 tetes Saint Energy yang tersisa di masing-masing tubuh mereka. Tentu saja, area pemulihan efek yang luas juga memberi keuntungan bagi tentara musuh. Namun, pemulihan seperti itu tidak berguna bagi orang mati, dan tidak dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah. Dengan demikian, meskipun ada hampir seribu musuh dalam area efek, tentara resimen Peerless di tembok kota mampu berdiri sekali lagi. Mungkin bagi pemanah resimen Peerless, pemulihan penuh stamina mereka masih jauh dari kekuatan penuh mereka. Namun, bagi kavaleri resimen tanpa tanding, itu seperti musim semi kedua. Gada berduri dan kapak perang yang tidak bisa lagi mereka gunakan diangkat sekali lagi, dan prajurit resimen Peerless yang terluka ringan juga mengambil senjata mereka. Gelombang pertempuran akhirnya berubah. Zou Wei Qing tidak berani mengendur sama sekali. Namun, kelelahan tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan oleh keterampilan pemulihan Tian. Memegang tangan Tianer erat-erat, mereka berdua bekerjasama untuk mengaktifkan pusaran air Sein Energy yang besar di tubuh mereka untuk memulihkan energi surgawi mereka. Keahlian Tianer sebelumnya tidak hanya menghabiskan lebih dari 20 tetes Sein Energy, tetapi juga menggunakan sebagian dari energi surgawi mereka yang baru saja mereka kumpulkan. Namun, dengan bantuan teknik kemuliaan suci, para prajurit resimen tanpa tanding yang telah memulihkan sebagian besar kekuatan tempur mereka sekali lagi menyerang barisan musuh seperti harimau ke dalam kawanan domba. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak akan memiliki banyak masalah. Setelah pertempuran sepanjang pagi, tentara Kekaisaran Kalise juga telah menghabiskan banyak stamina mereka, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus tembok kota selatan. Tianer, apa yang terjadi di pihakmu? Zhou Weiking sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi di gerbang kota utara, dan dia mau tidak mau bertanya. Tianer tersenyum tipis, berkata dengan penuh semangat, itu Kekaisaran Feili, bala bantuan Kekaisaran Feili telah tiba. Sisi kami tidak berada di bawah tekanan sebanyak Anda untuk memulai. Dengan dukungan generasi grup saya dan fakta bahwa musuh tidak memiliki pusat kekuatan atau senjata pengepungan, mereka dapat melarikan diri. Tidak ada yang sekuat pertempuran di sini. Musuh hanya bisa mengandalkan jumlah mereka untuk menyerang kita. Namun, kami mengalahkan mereka gelombang demi gelombang. Tapi kami memiliki terlalu sedikit orang. Saat kami hampir tidak bisa menutupi semua sisi, bala bantuan dari Kekaisaran Feili tiba-tiba datang. Berapa orang yang datang? Zhou Weiking sejujurnya terkejut ketika mendengar berita itu. Dia tidak berpikir bahwa Kekaisaran Feili akan memiliki kesan yang baik tentang dia sehingga mereka benar-benar akan mengirim pasukan pada saat yang kritis. Hanya seribu. Namun, itu masih seribu orang yang sangat kuat. Hanya dengan sekali serang, pasukan musuh di bawah gerbang utara berhasil ditembus. Setelah beberapa putaran, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus menyerang. Jika aku tidak salah, seharusnya mereka yang bertarung bersama kita di lapangan bor Kekaisaran Feili. Mendengar dia mengatakan ini, Zhou Weiking tiba-tiba tersadar dan berkata dengan gembira, sebenarnya Mingyu yang datang. Hahaha, dia benar-benar datang di waktu yang tepat. Tianer menganggup dan berkata, segera setelah masalah di pihak saya diselesaikan, saya memberi tahu bala bantuan untuk pergi ke gerbang barat terlebih dahulu. Lagi pula, kekuatan lazy bukan tandingan saya dan Sueer, dan barat gerbang juga sangat berbahaya. Karena itu, saya menabrak diri saya sendiri terlebih dahulu. Untung kamu baik-baik saja. Para prajurit Kekaisaran Kalise ini benar-benar gila, mereka benar-benar menyerang dengan segala cara. Melihat mata Tianer yang agak merah karena kekhawatirannya, mata merah Zhou Weiking perlahan menjadi tenang. Para prajurit Kekaisaran Kalise tidak lagi memiliki kesempatan. Kami telah membunuh lebih dari 10 ribu dari mereka, dan sekarang setiap orang telah memulihkan sebagian dari kekuatan tempur mereka, jika kami terus menyeret ini, itu hanya akan menguntungkan kami. Kedua energi surgawi mereka perlahan pulih sedikit demi sedikit. Meskipun sangat sulit bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncaknya, masih mungkin bagi mereka untuk memulihkan energi surgawi mereka dalam waktu singkat. Dengan tingkat kultivasi mereka, begitu mereka memulihkan energi surgawi mereka dan bergabung kembali dalam pertarungan, Kekaisaran Kalise tidak lagi memiliki pusat kekuatan untuk mendukung mereka, dan situasinya pasti akan terbalik. Daya tarik pusaran air Sein Energi yang besar terhadap energi surgawi terlalu kuat, bahkan lebih dari formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi Zhou Weiking, transformasi naga harimau, dan teknik dewa abadi. Jika mereka memusatkan perhatian mereka, mereka bahkan bisa samar-samar melihat partikel energi surgawi di udara berkumpul ke arah mereka, hampir terlihat dengan mata telanjang. Orang hanya bisa membayangkan kepadatan energi surgawi. Wei King Suara yang sedikit lelah terdengar, dan Zhou Weiking berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Lin Tianou menggendong Xiao Yan yang tidak sadarkan diri, berjalan perlahan ke arah mereka. Bahkan dengan kemampuan pertahanan Lin Tianou yang kuat, armornya hampir tidak utuh, dan luka terlihat di sekujur tubuhnya. Zhou Weiking dengan cepat menarik Tianer ke depan untuk menyambutnya. Kakak Lin, bagaimana kabar kalian semua? Meskipun Lin Tianou terlihat sangat lelah, matanya masih menyala karena kegembiraan. Saya baik-baik saja, pertempuran ini benar-benar menyenangkan. Saya tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, kami masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Wei King, kali ini kau harus ingat untuk memberi Xiao Yan penghargaan yang besar. Dia mengambil kesempatan ketika Anda menarik perhatian Master Bat Surgawi by The Empire untuk melepaskan Flame of Life Skill, menghancurkan pendobrak musuh. Kalau tidak, kota kita sudah lama jatuh. Mendengar kata-kata Lin Tianou, Zhou Weiking terkejut. Dia dengan cepat mengelak ke samping, berbaring di benteng saat dia melihat ke bawah. Seperti yang diharapkan, tidak jauh dari tembok kota, pendobrak besar masih terbakar, sebagian besar telah menjadi abu. Sebelumnya, dia telah dikelilingi oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dan telah bertarung dengan sekuat tenaga, dan tidak dapat diganggu dengan hal lain. Sekarang, melihat pendobrak yang terbakar, punggungnya berkeringat dingin. Dia berpikir dalam hati, itu panggilan yang dekat. Lagi pula, pendobrak ini terbuat dari kayu ulin berusia ribuan tahun, dan tidak hanya dilapisi dengan pelat besi, tetapi juga kulit sapi, membuatnya sangat kokoh. Api biasa tidak akan bisa melukainya sama sekali. Lin Tianou benar. Jika bukan karena Xiao Yan mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan pendobrak, tembok kota pasti sudah lama runtuh. Dengan kekuatan gerbang kota Bulan Sabit, berapa banyak pendobrak yang mungkin bisa mereka tahan? Bagaimana kabar Xiao Yan? Zhou Weiking bertanya dengan cepat. Lin Tianou tersenyum pahit dan berkata, vitalitasnya pasti terluka. Namun, dia masih baik-baik saja. Alasan utama dia pingsan adalah karena kelelahan, dan tidak ada luka di tubuhnya. Sebelumnya, tentara batalion tanpa tanding kita melakukan terbaik untuk melindunginya. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan yang paling tidak ingin dia tanyakan, namun dia tidak punya pilihan. Big Brolin, korban prajurit batalion tanpa tanding kita. Bagaimana kabar mereka? Mata Lin Tianou meredup. Pasti ada korban. Meskipun kita telah membunuh setidaknya 10 kali jumlah musuh kita sendiri, itu masih tidak dapat dihindari. Untungnya, semua orang telah melakukan yang terbaik untuk melindungi yang terluka, dan banyak yang terluka parah, tetapi tidak banyak yang meninggal. Zhou Weiking menghela nafas lega. Selama mereka tidak mati, segalanya menjadi lebih mudah. Dengan atribut ilahi Tian, dalam hal penyembuhan, dia pasti salah satu dari jenisnya. Kakak Lin, tolong lindungi Xiao Yan dan istirahatlah di sini sebentar. Aku akan membawa Tianher keluar untuk membunuh lagi. Dalam waktu singkat ini, Zhou Weiking telah memulihkan sebagian dari energi langitnya. Gema energi surgawi di tubuhnya juga telah menjadi tenang secara signifikan. Tidak lagi menjadi masalah baginya untuk terus bertarung. Hati-hati, Lin Tianou mengangguk pada Zhou Weiking. Saat ini, dia sangat bersemangat. Dia tahu bahwa kemenangan ajaib akan menjadi milik Kekaisaran Tiamong. Dalam kemenangan ini, orang yang paling banyak berkontribusi tidak diragukan lagi adalah Zhou Weiking sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Weiking telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan pembangkit tenaga musuh, jika bukan karena fakta bahwa dia telah memberikan begitu banyak kerusakan pada musuh, bahkan menghancurkan senjata pengepungan sebanyak mungkin, akankah Bulan Sabit Siti telah mampu mempertahankan diri. Meskipun senjata pengepungan musuh tidak banyak berguna, tembok kota Bulan Sabit telah rusak tanpa bisa dikenali. Dengan 3.700 orang, menghadapi 50.000 tentara musuh, untuk dapat melakukan hal seperti itu, bagaimana tidak bisa disebut sebagai keajaiban. Zhou Weiking menarik Tianer, dan mereka berdua memasuki medan perang. Pada titik ini, Tianer tidak berpartisipasi dalam serangan itu, malah berfokus pada pusaran air zain energi yang besar untuk membantu Zhou Weiking memulihkan energi surgawinya. Sedangkan untuk Zhou Weiking, meskipun dia hanya menggunakan satu tangan untuk bertarung, satu tangannya saja sudah cukup untuk dianggap sebagai senjata pemusnah masal. Bagi kekaisaran Kalise, gaya bertarung Zhou Weiking benar-benar menakutkan. Dia secara khusus menargetkan para perwira di antara tentara kekaisaran Baida. Petugas ini semua memiliki tingkat kultivasi energi surgawi, tetapi di depan Zhou Weiking, mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun perlawanan. Selama tangan kanan Zhou Weiking meraih mereka, hanya dalam beberapa nafas, mereka akan menjadi mayat kering sebelum hancur menjadi debu. Adapun energi surgawi mereka, itu langsung diserap oleh Zhou Weiking melalui pusaran air sein energi yang besar, menjadi makanannya sendiri. Meskipun Master Permata Fisik ini hanya berada pada dua atau tiga tingkat kultivasi permata, dan tidak banyak berguna bagi Zhou Weiking dan Tianer, mereka masih mampu membunuh tujuh atau delapan dari mereka dan membentuk setetes energi suci. Selain itu, dengan penambahan energi surgawi eksternal ini, tidak hanya Zhou Weiking tidak menggunakan energi apapun, energi surgawi di tubuhnya malah tumbuh semakin tebal. Dari waktu ke waktu, dia akan melepaskan skill efek area yang luas, membunuh musuh dalam jumlah besar. Di bawah kepemimpinannya, jumlah tentara musuh di tembok kota semakin berkurang, dan mereka akhirnya didorong mundur. Tepat pada saat ini, keributan besar terjadi di bawah tembok kota. Setelah Zhou Weiking berurusan dengan pemimpin perusahaan Baida, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah tembok kota. Apa yang dia lihat adalah pasukan kavaleri lapis bajah hitam menyerang dengan kejam kebarisan musuh dalam formasi segitiga. Musuh yang memanjat tembok kota langsung berhenti. Bab 620. Pemimpin kavaleri mendadak ini adalah dewa perang Fei Li, Ming Yu. Di bawah kepemimpinannya, seribu pengawal pribadinya terus-menerus mengubah formasi mereka. Bahkan di antara pasukan elit kekaisaran Baida, mereka tak terkalahkan, dan kemanapun mereka lewat, mereka meninggalkan banyak mayat. Di depan musuh, ada kurang dari 10 ribu orang yang masih memiliki sisa kekuatan tempur. Dengan ribuan tentara baru yang masuk dari sayap, mereka dilempar ke dalam kekacauan. Tepat pada saat itu, suara gong akhirnya terdengar dari belakang pasukan kekaisaran Kalise. Musuh-musuh di tembok kota dan di bawah mundur seperti gelombang surut. Seribu prajurit kavaleri lapis bajah hitam tidak mengejar mereka, malah mengambil sisa-sisa musuh saat mereka mundur. Mereka kemudian berdiri dalam formasi, tombak mereka mengarah ke pasukan kekaisaran Kalise yang mundur. Mingyu melompat dari kudanya, menggunakan ujung kakinya untuk mengetuk tembok kota yang rusak beberapa kali sebelum akhirnya mencapai puncak tembok kota. Mengenakan pakaian bela diri, Mingyu terlihat sangat tampan. Begitu dia mencapai puncak tembok kota, dia segera melihat Zhou Wei King yang berlumuran darah. Luar biasa, benar-benar luar biasa, saya sangat terkesan. Begitu Mingyu melihat bahwa Zhou Wei King baik-baik saja, dia tertawa terbahak-bahak dan memberinya acungan jempol. Zhou Wei King tersenyum pahit dan berkata, apa yang luar biasa tentang itu? Jika Anda datang sedikit kemudian, kita semua akan musnah. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya, saya akan membalas Anda di masa depan. Mingyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bukan aku yang menyelamatkanmu, kamulah yang menyelamatkan dirimu sendiri. Zhou Wei King mulai dan berkata, apa maksudmu? Mingyu tersenyum dan berkata, sebagai seorang komandan, saya tidak akan pernah membawa tentara saya ke pertempuran di mana mereka pasti akan mati. Sebenarnya, tiga hari yang lalu, saya sudah membawa anak buah saya ke sekitar kota bulan sabit Anda. Namun, karena saya tahu bahwa 50 ribu prajurit Kalise dapat menyerang kapan saja, saya tidak bergabung dengan Anda. Menurut pendapat saya, dengan jumlah Anda yang sedikit, Anda tidak akan bisa melawan kekaisaran Kalise. Kota bulan sabit ini pasti tidak akan bisa bertahan. Karena itu, saya tidak berencana untuk membantu Anda. Namun, saya ingin menunggu sampai Anda tidak bisa lagi bertahan, sebelum mundur kembali ke kekaisaran Feili kami. Aduh, siapa sangka kamu benar-benar akan menciptakan keajaiban seperti itu. Aku tidak bisa tidak mengakui bahwa resimen tanpa tandingmu benar-benar pasukan paling kuat yang pernah aku lihat. Menghadapi musuh yang begitu kuat, kamu benar-benar mampu bertahan selama lebih dari 90 persen. Bahkan tanpa bantuanku, para prajurit kerajaan Kalise itu harus membayar harga yang lebih mahal untuk mengambil alih kota Bulan Sabit. Zhou Weiking adalah orang yang cerdas. Mendengar kata-kata Mingyu, dia mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa. Kamu benar-benar licik. Mingyu berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak licik. Ini adalah cara untuk bertahan hidup di medan perang. Saya hanya memiliki seribu orang, dan membantu Anda melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, bertarung sampai mati dengan kekaisaran Kalise tidak ada artinya. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa kalian menyelamatkan diri. Kalian mampu bertahan sepanjang pagi di depan sepuluh kali kekuatan musuh, dan bahkan membunuh banyak dari mereka. Jika saya tidak muncul sekarang, gelar dewa perang Feli saya akan sia-sia. Kali ini, tentara kekaisaran Kalise telah benar-benar lumpuh, dan tidak mungkin mereka bisa melancarkan serangan lagi seperti hari ini. Jika komandan musuh pintar, mundur adalah pilihan terbaik. Zhou Weiking menarik Tianer untuk duduk di tanah, tidak peduli dengan citranya. Dia memberi Mingyu senyum pahit dan berkata, Aku khawatir orang-orangku tidak memiliki kekuatan untuk membukakan gerbang untukmu. Anda bisa turun dan membuka gerbangnya sendiri, dan membiarkan orang-orang Anda masuk. Mingyu tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya, berkata, Tidak, untuk saat ini, jangan memasuki kota. Aku belum menjadi rekan seperjuanganmu. Saya masih mengerti aturannya. Saya akan membawa beberapa orang untuk berjaga-jaga di bawah, dan pada saat yang sama, mengintai dan membersihkan medan perang. Kalian harus istirahat dengan baik. Setelah mengatakan itu, Mingyu melambai ke arah Zhou Wei King, sebelum berbalik dan melompat turun dari tembok kota. Dia berusaha menghindari kecurigaan. Lagi pula, prajurit resimen peerless hampir seluruhnya habis, sementara ribuan orangnya masih kuat. Selain itu, dia bukan hanya Jenderal Fei Li yang sederhana, tetapi juga anggota dari Sekte Iblis Surgawi. Mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan pasti akan memberi resimen peerless kesan yang baik tentang dia. Pada saat yang sama, Zhou Wei King bisa merasakan keturusannya. Lin Tianou telah menenangkan Xiao Yan, dan dia datang ke sisi Zhou Wei King. Apa yang kita lakukan sekarang? Zhou Wei King berkata, biarkan semua saudara kita beristirahat di mana mereka berada. Kirim seseorang dalam kondisi baik ke Departemen Logistik untuk mengirim sup daging dan makanan. Juga, kirim beberapa petugas medis untuk mengobati luka semua orang. Segala sesuatu yang lain dapat didiskusikan nanti. Menghitung jumlah korban bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan sekarang. Semua orang terlalu lelah, dan yang terbaik bagi mereka untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Mereka baru saja menyelesaikan pertempuran sepanjang pagi, dan meskipun mereka semua kelelahan, mereka masih bersemangat. Departemen Logistik telah menyelesaikan persiapan mereka, dan hanya dalam beberapa saat, sepanci besar sup daging di bawah, dan petugas medis mulai merawat yang terluka. 5.000 ahli logistik yang dikirim oleh Kekaisaran Veili memiliki semua jenis tentara, mulai dari peleburan, petugas medis, juru masak, dan bahkan pembuat senjata. Selain itu, mereka semua adalah veteran berpengalaman, dan ini adalah sesuatu yang secara khusus diminta oleh Zou Wei King. Dalam hal kekuatan tempur, mereka pasti tidak cukup kuat, tetapi dalam hal logistik, mereka sangat membantu resimen tanpa tanding. Setelah minum sup daging dan makan makanan sederhana, di bawah perawatan petugas medis, suara dengkuran terdengar dari atas tembok kota. Para prajurit terlalu lelah, dan meskipun ada mayat di sekitar mereka, mereka tidak peduli tertidur di tembok kota. Zou Wei King tidak terkecuali. Dengan satu tangan melingkari Tianer, dia bersandar ke dinding dan jatuh tertidur lelap. Dibandingkan dengan prajurit lain, dia tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga secara mental berada di bawah tekanan yang lebih besar. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran ini, Zou Wei King sama sekali tidak bersemangat. Sebelumnya, ketika mereka menghadapi Kaisaran Wanshu di perbatasan utara, dia telah memimpin resimen tanpa tanding menuju kemenangan tanpa kehilangan apapun. Karena itu, dia tidak memiliki kesan mendalam tentang kekejaman perang. Namun, pertempuran tragis barusan membuatnya sadar sepenuhnya akan kekejaman perang. Dia tidak yakin tentang tiga tembok kota lainnya, tetapi setidaknya dari seribu rekrutan baru di pihaknya, mungkin kurang dari seratus dari mereka yang selamat. Lagipula, mereka semua punya keluarga. Beban di hatinya meredam kegembiraan kemenangan. Tidak peduli betapa ajaibnya pertempuran ini, itu tidak mengubah fakta bahwa para prajurit yang telah mengorbankan hidup mereka untuk keajaiban ini telah meninggalkan dunia ini selamanya. Tidur ini berlangsung sampai malam, ketika Zhou Weiking akhirnya terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Kekuatan garis keturunan transformasi naga harimau terbukti tak terbantahkan. Jika ada orang lain yang mengalami pertempuran sengit seperti itu, mereka pasti akan sakit setelah istirahat. Namun, Zhou Weiking penuh energi, dan semua luka ringan di tubuhnya telah sembuh total. Energi surgawinya juga telah pulih ke puncaknya di bawah teknik Dewa Abadi. Hanya seng energi yang masih dalam kondisi yang sama seperti sebelum dia pingsan. Jumlah energi yang perlu diubah terlalu besar, dan setidaknya untuk saat ini, Zhou Weiking dan Tianer, mereka masih jauh dari kemampuan untuk mengedarkan dan membentuknya sendiri. Situasi di tembok kota telah sangat berubah dari sebelum Zhou Weiking pingsan. Semua mayat telah dibersihkan sampai ke dasar tembok kota, tetapi akan membutuhkan waktu untuk membersihkannya sepenuhnya. Dari prajurit resimen peerless, hanya beberapa dengan luka ringan yang tersisa di tembok kota, bekerja sama dengan kavaleri resimen peerless yang tidak terluka karena baju besi berat mereka. Tianer tidak lagi berada di pelukan Zhou Weiking, dan hanya ada dua tentara resimen peerless yang berjaga di sampingnya. Tanpa sadar, bantal telah diletakkan di bawahnya, dan dia bisa tidur dengan lebih nyaman. Bagaimana situasinya sekarang? Zhou Weiking merangkak dari tanah, meregangkan tubuhnya. Dia merasa seolah-olah semua otot dan tendonnya telah diregangkan, dan itu adalah perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Komandan, dua prajurit resimen tanpa tanding memberi hormat pada Zhou Weiking pada saat yang bersamaan. Zhou Weiking melambaikan tangannya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah melihat keluar dari benteng. Di kejauhan, kam kekaisaran Kalise masih ada, terang benderang. Namun, sejumlah besar mayat di bawah tembok kota menyebabkan Zhou Weiking mengerutkan alisnya. Bau darah yang menyengat sudah cukup untuk mengingatkannya pada pertempuran berdarah di pagi hari. Melaporkan kepada komandan, sekutu kita dari kekaisaran Feili membantu kita membersihkan medan perang di luar, dan sebagian besar orang kita telah kembali ke kota untuk merawat luka mereka. Sir Yan Zeksi saat ini sedang berurusan dengan akibatnya. N. Zhou Weiking mengangguk. Dengan Mingyu dan anak buahnya berada di luar, musuh tidak akan berani menyerang dengan mudah. Aku akan kembali ke rumah gubernur. Beritahu Zeksi untuk datang menemuiku. Setelah mengatakan itu, Zhou Weiking meninggalkan kota sendirian. Saat dia memasuki kota, hatinya semakin berat. Di mana-mana dia bisa mendengar tangisan dan isak tangis. Jelas, keluarga prajurit yang gugur berduka atas pengorbanan mereka. Zhou Weiking mencengkeram tinjunya erat-erat, bersumpah di dalam hatinya bahwa di masa depan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi jumlah korban. Kemenangan dalam perang tidak bisa ditanggung dengan darah prajuritnya. Begitu dia memasuki rumah gubernur, Zhou Weiking ketakutan. Seluruh mansion ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dengan tentara resimen peerless dan anggota baru yang masih hidup di sekitar. Di halaman mansion yang luas, ada banyak orang yang duduk-duduk. Saat berikutnya, dia melihat dua sosok sibuk. Bahkan dari belakang, dia bisa dengan jelas merasakan kecantikan mereka yang menggetarkan jiwa. Itu adalah Sangguan Sue'er dan Tian'er. Sangguan Sue'er sedang memeriksa luka orang yang terluka, dan di sampingnya, Tian'er seperti malaikat sejati berbaju putih, menggunakan energi langitnya sendiri untuk menyembuhkan yang terluka. Ketika Zhou Weiking mendekati kedua wanita itu, dia dapat dengan jelas melihat bahwa dahi mereka tertutup lapisan keringat karena kelelahan. Namun, tanpa pertanyaan, mereka saat ini adalah yang paling cantik dari semuanya. Tian'er, biarkan aku membantumu. Zhou Weiking dengan cepat melangkah maju, memegang salah satu tangan Tian'er. Jika dia mendapat dukungan dari pusaran air sein energi yang besar, pasti akan lebih baik bagi Tian'er untuk menggunakan keterampilan penyembuhannya. Tian'er menoleh dan melihat bahwa itu adalah Zhou Weiking, dan senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Dia memaksa dirinya berdiri dari posisi jongkok, tapi sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, kakinya lemas, dan dia jatuh ke pelukan Zhou Weiking. Tian'er, Tian'er, Zhou Weiking terkejut, dan dia segera memanggilnya. selamat menikmati. Tidak, dan dia segera menikmati. Terima kasih.